itu harus dikonsultasikan dengan dosen penasihat akademik. Nanti hasilnya berupa kartu rencana studi. Di dalam portal SIMARI kalian, itu ada nanti halaman yang namanya, nanti kita akan coba minta bantuan kakak tingkat kalian ya, untuk menunjukkan halaman SIMARI-nya, sebelum kalian mencoba sendiri di portal kalian, itu untuk memasukkan di situ, kira-kira mata kuliah apa yang akan kalian mau pelajari selama satu semester. Karena kita kan hitungannya semester ya, ini semester yang akan kalian hadapi pertama kali, pada saat menjadi mahasiswa, adalah semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Dan paket mata kuliahnya itu yang diambil adalah paket mata kuliah untuk semester satu. Memang untuk semester satu dan semester dua, umumnya di jurusan atau program studi manapun, masih sistemnya paketan. Jadi kalian belum boleh milih, karena memang hampir semua semester dua, semester dua sama semester satu kayaknya sama ya, semua mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib. Jadi nggak bisa dipilih-pilih gitu. Saya nggak mau ambil ini nanti aja, nggak bisa. Kecuali memang nanti semester dua, IPK kalian mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu rendah sehingga jumlah SKS yang boleh diprogram itu lebih sedikit. Nanti saya tunjukkan bagaimana aturannya. Seperti itu. Tapi yang jelas di sini, di awal ini kalian di pertemuan hari ini, kami akan coba memandu kalian untuk mengisi kartu rencana studi, yang mana di dalamnya nanti itu akan ada daftar nama mata kuliah, serta informasi-informasi terkait mata kuliah tersebut, berapa jumlah SKS-nya, siapa Bapak Ibu pengajarnya, kemudian hari apa kuliahnya, ruangan berapa. Itu biasanya sudah lengkap di dalam kartu rencana studi, dan sebenarnya seharusnya itu dikonsultasikan dulu. Kalau di semester-semester lanjut ya, tapi di semester satu, karena tadi seperti yang saya sampaikan, dia paketan, jadi nanti konsultasinya belakangan. Biar sekarang dipandu bareng-bareng, biar semuanya bareng-bareng mencoba mengisi, jadi kita agak tukar urutannya. Tapi semester depan dan semester-semester lanjutnya sampai kalian lulus, tahapannya adalah pertama, kalian harus datang ke dosen penasehat akademik untuk mengkonsultasikan kira-kira mata kuliah apa saja yang akan kalian pilih, yang akan kalian program di semester tersebut. Setelah itu, setelah dosennya menyetujui, oke kamu ambil mata kuliah wajibnya ABCD, mata kuliah pilihannya UFGH, misalkan. Lalu setelah itu baru kalian melakukan pengisian KRS di portal SIMARI. Setelah kalian mengisi KRS, nanti KRS itu dikirim, diklik tanda kirimnya gitu ya, tombol kirimnya nanti kalian tinggal menunggu approving atau penerimaan dari dosen penasehat akademik kalian. Kalau misalkan sudah diterima, maka sudah jadi tuh si kartu rencana studi kalian tadi. Seperti itu gambarannya ya. Nanti silakan kalau masih belum jelas ditanyakan. Terus, si pengisian KRS pertama kali di awal semester tadi, itu merupakan salah satu bentuk konsultasi akademik. Yang mana sebenarnya dalam satu semester itu, konsultasi akademik itu minimal empat kali. Diwajibkan setiap mahasiswa di Fakultas MIPA itu minimal, kalau saya tidak tahu di universitas juga sama ya, empat kali dalam satu semester. Yang pertama tadi, pada saat kalian menyusun daftar mata kuliah, di masa pengajuan KRS, biasanya disebutnya, yang mana nih kalian nih sekarang, sorry, kalian masuknya, sekarang sedang dalam proses ya, kalau kakak tingkat kalian kemarin mereka sudah mengisi KRS dari tanggal 26 Juli sampai tanggal 4 Agustus, sampai tanggal 6 kemarin diperpanjang. Nah, itu kemarin kakak tingkat kalian sudah mengisi. Nah, untuk kalian yang mahasiswa baru, itu sekarang, sekarang bisa mengisi. Jadi dipandu sama-sama nanti kalian untuk mengisi, memang agak lebih belakangan ya, untuk pengisian KRS. Ini konsultasi pertama. Terus, setelah itu, nanti ada namanya konsultasi kedua. Konsultasi kedua itu, biasanya terjadi pada masa perubahan KRS. Ini agak, mungkin agak sedikit membingungkan ya, tapi nanti kalian pelan-pelan akan paham sendiri. Saya memberikan gambaran ya. Mahasiswa itu, kan mereka ada jaduannya. Saya ambil contohnya kakak tingkat kalian ya, yang sudah ada di semester 3, 5, dan seterusnya. Mereka kan kemarin mengisi KRS tuh, di tanggal 26 sampai tanggal 6 Juli mereka ngisi KRS. Sudah mereka kirim dan sudah di-approve oleh dosen penasehat akademiknya. Tapi, bisa saja dalam 2 minggu, kan perkulian sudah jalan. Perkulian sudah jalan sejak hari Senin tadi. Perkulian sudah jalan sejak hari Senin tadi ya, sampai hari ini. Dan sampai 2 minggu ke depan, itu perkulian berjalan. bisa jadi ada mata kuliah yang dibatalkan. Jadi, tadi misalkan si mahasiswa A gitu ya, mahasiswa A dia memprogram mata kuliah, mata kuliah 1, 2, 3 gitu lah, mata kuliah pilihannya. Terus ternyata dia batal mengambil yang 3, dia mau ganti dengan mata kuliah 4. Nah, di masa perubahan KRS ini, nanti mereka boleh untuk menukar mata kuliahnya. Jadi, yang tadi yang 3 dibatalkan, dihapus dari KRS, kemudian ditambahkan mata kuliah 4 tadi. Seperti itu. Nah, itu ada masanya nanti. Dan setiap mahasiswa, itu punya hak untuk melakukan modifikasi. Biasanya namanya modif KRS, melakukan modifikasi KRS. Tapi, tentu saja juga harus dengan arahan dari dosen penasehat akademik. Jadi, jangan ujuk-ujuk, kalian ganti sendiri gitu ya. Tapi, itu biasanya di semester 3, baru ada yang kayak gitu. Kalau kalian semester 1, semester 2, masih paketan, jadi kayak nggak punya pilihan lain. Harus ikut paket yang ada. Itu sebagai gambaran. Nah, konsultasi di masa perubahan KRS tadi, biasanya dianggap sebagai konsultasi kedua. Tapi, ada juga mahasiswa yang mereka tidak melakukan modif KRS. Maka, bisa saja, mereka datang tetap konsul ke dosen, karena sudah lumayan 2 minggu perkulian jalan, mungkin ada masalah-masalah yang terkait dengan akademis, yang mereka perlu curhatkan ke dosen. Nah, maka boleh. Itu juga bisa dihitung sebagai konsultasi ke kedua. Terus, setelah itu, karena tadi jatahnya harus 4 kali ya, yang ketiga itu biasanya, ada yang mengambilnya itu sebelum UTS, sebagai konsultasi ketiga. Jadi, sebelum UTS, konsul dulu ke dosen. Entahlah, mungkin menceritakan tentang, saya harus ngapain nih sebelum UTS, PUT saya sukses, ngapain Bapak, ngapain Ibu. Nah, mungkin dosen penasehat akademik bisa ngasih hujangan, bisa ngasih, apa ya, solusi, gitu. Misalkan, saya punya kendala di mata kuliah ini, misalkan mata kuliahnya itu banyak pakai software, misal. Terus curhat ke dosen penasehat akademik, mungkin dosen penasehat akademik bisa ngasih arahan ke mahasiswa, oh, kamu harus gini, gini, gini. Oh, saya punya buku nih, kamu bisa coba sebagai tambahan referensi, misal, itu sebagai contoh ya. Jadi, sebelum UTS, itu boleh mahasiswa melakukan konsultasi akademik yang ketiga. Seperti itu. Kemudian, yang keempat, itu biasanya ada yang, oh, sorry, ini selang waktunya maksud saya ya. Sebenarnya sebelum puas ya, antara UTS dan puas juga, antara tiga dan empat itu mirip selang waktunya. Tapi kalau saya pisah di sini, maksud saya adalah konsultasi keempat itu kadang ada yang melakukannya jauh sebelum puas, minggu puas. Nanti kita kan insya Allah puasnya itu di akhir, di pertengahan Desember ya. Kalau lihat kalender akademik kan nih, 13 sampai 27. Itu jadwal ujian akhir semester nanti. Ujian akhir semester janjil, sekitar tanggal itu. Maka, idealnya, kalau kalian mau melakukan konsultasi keempat, itu di sekitar awal Desember. Jadi, sudah mepet-mepet waktu mau puas. Tapi mungkin ada aja juga mahasiswa yang merasa perlu untuk konsultasi ke dosen, untuk bimbingan akademik ke dosen, di antaranya. Jadi, mungkin antara tadi, garak antara UTS sampai UAS. Jadi, antara Oktober sampai Oktober dan November. Mungkin di dua bulan itu, dia datang ke dosen untuk konsultasi bagian keempat. Bisa aja. Atau lebih dari empat juga enggak apa-apa ya. Sebenarnya, selama dosennya bersedia, atau juga kan batas minimalnya harus empat kali. Jadi, artinya lebih dari itu pun boleh. Itu gambaran untuk kalian konsultasi akademik. Tapi, yang saya sampaikan tadi, memang kondisi ideal ya. Waktu dulu offline gitu. Kita ketemu di kampus. Biasanya, ada waktu-waktu tertentu mahasiswa rombongan datang ke program studi untuk bisa konsul ke dosen. Tapi, untuk masa sekarang, yang masa online, itu memang agak kesulitan untuk kita melacak bahwa mahasiswa memang benar-benar melakukan empat kali konsultasi. Dan waktunya pun agak sulit mungkin. Karena semua kan harus janjian gitu kan ya. Harus bikin forumnya. Misalkan, mau konsultasi yang secara online seperti ini. Face to face. Enggak cuma sekedar lewat chat. Itu kan berarti harus janjian dulu ke dosennya. Nah, mungkin agak terkendala untuk mencari waktu yang tepat. Sehingga program studi statistika itu mencoba mengatasi hal tersebut dengan menyediakan media lain yang bisa dijadikan sebagai tambahan konsultasi. Nanti mungkin akan diinformasikan belakangan ya seperti apa bentuknya. Tapi yang jelas, yang wajib dulu kalian lakukan itu adalah yang awal semester ini. Karena ini adalah untuk pengisian KRS dan kalian harus tahu caranya. Dan harus diisi KRS-nya. Soalnya, kalau KRS tidak diisi, nanti tidak muncul di e-learning kalian. Jadi, sistem di Simari itu di otomatis. Kalian isi KRS, di-approve oleh dosen, maka kalian bisa akses halaman presensinya tadi yang dipresentasikan oleh Pak Oni dan kalian akan bisa buka halaman e-learningnya. Jadi, dia secara otomatis bisa kalian memprogram mata kuliah pengantar statistika, terus kalkulus, terus kimia dasar di KRS kalian, maka ketiga mata kuliah itu nanti muncul di e-learning kalian. Makanya penting sekali untuk mengisi KRS sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kalian tidak, apa namanya, kalau kalian lengah tidak mengisi KRS pada semester itu, maka otomatis semua akses tertutup. Kalian gak bisa akses e-learning, kalian gak bisa akses halaman presensi, jadi yaudah. Otomatis nanti nama kalian pun gak muncul di peserta mata kuliah dan kalian gak akan dapat nilai. Ya, di mana kita mengeluarkan nilainya, karena semua sekarang terintegrasi di Simari. Jadi, mulai dari awal sampai keluarnya nilai nanti semua diatur di dalam Simari. Jadi, tolong ini diperhatikan ya oleh kalian. Terus, setelah itu saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, ini saya akan sampaikan nama-nama dosen penasihat akademik. Mungkin sebagian sudah tahu ya, karena beberapa kan sudah tergabung di grup mahasiswa aktif juga dan sudah ada yang tergabung di grup bimbingan Bapak-Ibu dosen. Tapi, sekedar ini mungkin saya informasikan lagi yang secara ininya. Di Simari pun kalian sudah bisa lihat sebenarnya. Kalian dosen penasihat akademiknya itu Bapak atau Ibu siapa. Tapi, sekali lagi mungkin biar tahu ya teman-temannya siapa. Nah, untuk Ibu Dewi Anggre ini, ini daftar mahasiswa angkatan 2021 yang menjadi bimbingan akademik Ibu Dewi ya. Jadi, silakan kalau sudah tergabung nanti dimanfaatkan waktunya, dicari waktu yang tepat untuk bisa konsultasi awal lah, berkenalan pertama kali dengan Bapak-Ibu dosen penasihat akademiknya. Kemudian, yang kedua, ini rombongan mahasiswa angkatan 2021 yang dosen penasihat akademiknya adalah Bapak Oni. Bapak Oni tadi sudah kenal ya. Bapak Oni tadi menyampaikan materi tentang e-learning. Jadi, silakan ini saya cantumkan nomor WhatsApp beliau. Tapi nanti kalau mau menghubungi dosen jangan semua ya. Nanti takutnya Bapak Ibunya bingung kebanyakan langsung ngecat gitu. Nggak kebalas malah. Tolong satu orang saja mengwakili di antara kalian nanti untuk mengatur jadwal. Mengatur jadwal dengan dosen penasihat akademik jika ingin bertemu melalui forum Zoom ataupun Google Meet nantinya. Itu tinggal disepakati tapi diwakil oleh satu orang maksud saya ya. Terus berikutnya untuk Bu Dewi Sri Susanti ini agak banyak juga ya yang jadi bagian dari mahasiswa bimbingan akademik Ibu Dewi. Untuk nomornya nanti mungkin bisa kami informasikan juga di grup ya. Terus ini Pak Salam Salam juga banyak karena kebetulan Pak Salam kemarin mahasiswa bimbingan beliau yang angkatan 2017 Alhamdulillah banyak yang lulus jadi akhirnya penambahannya pun banyak. Terus ini saya nanti untuk yang saya mungkin salah satu bisa hubungi ya kita janjian untuk kenalan melalui Zoom Meeting nanti. Terus ini Ibu Iwana Ibu Iwana belum ketemu lagi ya tadi nanti habis ini materi Ibu Iwana nanti kalian belajar mengenai cara belajar efektif sama Ibu Iwana. Terus ini Pak Fuad Pak Fuad juga dikit karena kebetulan Pak Fuad masih banyak beban mahasiswa bimbingan mahasiswa angkatan-angkatan sebelumnya jadi supaya tidak terlalu bikin Pak Fuad pusing ya terlalu banyak mahasiswa yang nanti satu datang curhat dua datang curhat gitu pusing juga mahasiswa dosennya jadi kami berusaha untuk membagi sama rata untuk setiap dosen beban bimbingan penasehatan akademik. Terakhir Ibu Masara silahkan dilihat sendiri ya dan sambil cek di SIMari-nya juga. Oke seperti itu untuk pembagian dosen penasehat akademik nah selanjutnya saya akan mungkin nanti minta bantuan kakak tingkat kalian ya untuk menampilkan SIMari-nya meskipun sebenarnya kakak tingkat kalian sudah mengisi KRS tapi karena sekarang akses untuk pengisian KRS dibuka kembali mudah-mudahan masih bisa gitu masih tunjuk ke kalian bagaimana cara mengisinya dan kalian silahkan langsung sambil buka ini halamannya bisa diminimis ya yang punya yang presentasi dari saya kalian langsung buka halaman portal SIMari kalian masing-masing dan langsung login sudah tahu ya cara loginnya ya jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi nah ini sedikit sambil kalian membuka halaman portal SIMari ini sedikit informasi untuk kalian ini pun sudah disampaikan saya yakin waktu di apa di PKKMB tingkat universitas dan fakultas bahwa hasil belajar kalian yang dinyatakan oleh indeks prestasi semester di setiap semesternya itu akan berpengaruh pada berapa banyak SKS yang bisa kalian program di semester selanjutnya misal semester satu ini setelah terlewati kalian bisa dapat IP-nya itu 3,6 3,60 maka kan berarti kalian masuk di kelompok yang nomor nanti kalian boleh sampai 64 maksimalnya kalau kurang boleh tapi bagusnya dihabiskan sih maksimal terus kalau misalkan ada yang dapat IP-nya itu nanti 3,1 misalkan berarti kalau 3,1 di kelompok kedua ya artinya boleh program maksimal 23 SKS nah perbedaan jatah SKS inilah nanti yang sebenarnya bisa mempengaruhi perbedaan dalam mata kuliah antara siswa dan siswa yang ini yang ini nggak usah nanti nanti setelah selesai UAS itu nilai keluar untuk semua mata kuliah nanti kalian dapat namanya Kartu Hasil Studi atau KHS biasanya disebutnya nah di KHS itu sudah ketahuan biasanya IP-nya berapa semester itu lalu jatah dia untuk semester depan berapa SKS itu nanti lain oke sepertinya Bu Aperidah masih terkendala ya sedentar mohon maaf terdiskonek tadi-tadi ngomong ke kata yang terdiskonek pas ngomong terdiskonek oke sedikit lagi saya tampilkan ya sebelum nanti Rifki kalau tidak salah akan bantu saya untuk menampilkan cara mengisi KRS nah ini daftar mata kuliahnya yang tadi ditampilkan oleh dan untuk jadwal kuliahnya itu kalian bisa akses di halaman web ya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Puat disitu sudah ada langsung link untuk room zoomnya walaupun tidak semua karena ada beberapa mata kuliah itu yang penyajinya dari program studi lain dan kami belum dapat konfirmasi mengenai room mana yang bisa digunakan untuk proses perkuliahan tapi umumnya yang lain sudah ada semuanya nanti untuk teknisnya saya kurang tahu nih apa kalian sudah mengerti atau tidak tapi biasanya di setiap semester kan nih kalian punya berapa nih 8 mata kuliah ya ada 8 mata kuliah yang pasti semua diantara kalian akan memprogram semuanya pasti memprogram nah biasanya setiap mata kuliah itu ada namanya koti gak tahu istilah sekarang apa tapi saya punya istilahnya koti mata kuliah jadi misalkan si siapa tadi siapa yang saya tanya-tanya tadi misal Gabriela tadi misal Gabriela tadi koti Pancasila maka Gabriela nanti bertanggung jawab untuk menghubungi dosen pengampu mata kuliah tersebut ber istilahnya berkomunikasi dengan dosen mengenai roomnya mengenai jadwal kuliah dan sebagainya jadi itu nanti kalian nanti akan ada 8 orang ya nanti ditunjuk mungkin kakak tingkatnya akan memandu nanti untuk kalian menunjuk 8 orang yang bertanggung jawab di setiap mata kuliah yang ada di semester ini yang mana nanti koti-koti itu juga bertanggung jawab salah satunya untuk memastikan bahwa dosen pengampu mata kuliah tersebut tahu room yang sudah tersedia di web program studi statistika karena ini ada beberapa mata kuliah yang itu dosennya bukan dari fakultas MIPA seperti Pancasila Bahasa Indonesia Bahasa Inggris itu dosennya biasanya dari luar fakultas MIPA bahkan ada yang luar ULM jadi kotinya tolong nanti cari informasi kontak Bapak atau Ibunya terus informasikan mengenai tersedianya room zoom di program studi statistika dan kalau misalkan ternyata nanti Bapak Ibunya perlu akses untuk melakukan recording perkuliahan maka silakan hubungi Bapak atau Kakak Aji supaya nanti bisa dibantu untuk bisa membuka akses untuk recordingnya itu informasinya tapi yang pasti ini dokter mata kuliahnya diingat nama mata kuliahnya tidak usah dihapal nanti ada aja di Simari ya keterangan semesternya dan semua adalah mata kuliah wajib sudah ngerti ya kalau 3 SKS berarti kuliahnya 3x50 menit kalau 2 SKS nanti pertemuan tatap mukanya 2x50 menit 1x seminggu begitu silakan kalau begitu ini sepertinya saya sudah sudah selesai presentasi dari saya tolong kalau tidak salah bisa bantu saya mulai share screen untuk halaman si Marinya oke ada-ada yang lain angkatan 2021 silakan sambil juga dibuka ya saya harapkan semua sudah siap dengan halaman portalnya masing-masing ini Feby sudah login jadi kalau kalian sudah login halamannya seperti ini yang akan muncul ada beberapa pilihan disitu sudah tahu kayaknya ya ada bimbingan counseling ada e-learning yang tadi diceritakan oleh Pak Oni ada portal akademik atau sebelum sambil yang lain membuka portalnya coba Feby bantu ibu klik 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 e-learning halaman e-learning nah ini Kak Feby ini kebetulan sudah memprogram beberapa mata kuliah dan otomatis di halaman e-learningnya sudah muncul nih pilihan-pilihannya kalian bisa lihat mata kuliah yang diprogram Kak Feby ada analisis direct waktu ada data mining ada yang ini Feby ada yang sudah mulai kuliah bisa tolong bukakan satu sebagai contoh aja yang sudah ada isinya analisis direct waktu kebetulan analisis direct waktu Kak Feby sudah mulai kuliah jadi seperti ini menunya ada menu itu pdf sama powerpoint bisa kalian klik nanti bisa terdownload jadi itu materi yang disajikan oleh dosen dan kalian bisa dapatkan untuk menjadi bahan belajar di rumah ini contoh ya dari punya kakaknya nanti kalau sudah KRS-nya insya Allah bisa explore sendiri dan sambil sambil jalan insya Allah paham aja nanti ya masih banyak sebenarnya menunya cuman disini karena baru mulai semesternya belum bisa ngasih lihat menu ujian menu twist ya belum bisa ngasih lihat nanti mungkin akan dipandu dibantu oleh kakak-kakak di Hima untuk bisa tahu lebih jelas oke kita kembali Feby ke halaman portal yang lain tolong informasikan ke ibu sudah bisa buka portalnya sudah bu oke terima kasih responnya nah sekarang buka halaman portal maka kalian akan keluar informasinya mengenai biodata dan sebagainya yang kita mau bahas hari ini halaman rencana studi oke nah ini karena kak Feby sudah memprogram jadinya halamannya itu halaman yang sudah disetujui ya kalian sudah bisa buka halaman rencana studi coba bantu ibu siapa ya Hani 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 Puspita ya kak Hani bisa buka rencana studinya bisa kak cuma disini ada tulisan peringatan halaman rencana studi tidak dapat diakses karena belum ya iya biodatanya belum dilengkapi oh begitu oke 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 berarti memang harus dilengkapi biodatanya dulu ya tapi yang jelas gini deh mungkin nanti ini semua atau ada yang bisa dibuka enggak kalau Hani kan mungkin karena biodata belum lengkap jadi belum bisa yang lain ada enggak kira-kira yang bisa baik siapa bentar Maesha silahkan Maesha bisa dibuka Maesha Bisa Bu oke atau Maesha bisa belum ada pilihannya share screen saya bukanya di laptop Bu jadi saya balik aja kameranya boleh oh iya iya oh ini pakai HP ya iya bentar ya Bu oke 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 Belum ada pilihannya ya Ini mohon maaf ya Karena setiap halaman kan berbeda Kami dosen tidak mengerti Bukan tidak mengerti Jarang melihat Sehingga tidak tahu juga Susunan Apa sih menu di Di simari portal mahasiswa Seperti apa Ajumannya ada ya Ditambah KRS kak Oke Ada pilihan tambah KRS Coba klik tambah KRS Tapi itu merdeka belajar kan ya Coba Feby mungkin bisa bantu ibu Yang lebih familiar dengan halaman ini Bisa lihat Feby Ya ibu juga sambil Di sebelah kak tambah Tamah KRS merdeka belajar Ada tambah KRS yang biasa Di situ bisa dipencet Fitriya Fitriya bisa share screen gak Bisa Oh yaudah Fitriya dulu mungkin ya Makasih ya Maisha Iya ibu Coba Fitriya mungkin Biar teman-temannya bisa lebih jelas melihat Udah masuk belum bu Sedang proses Nah oke Nah iya coba klik tambah KRS Ditambah KRS Terus dilihat sini ibu Eh di pilih semester dulu Pilih semester 1 Pilih semester 1 Pilih Pilih Iya betul Klik ambil Bahasa Indonesia ambil Bahasa Inggris ambil Ini 8 mata kuliah kan ya Berarti semua diambil Iya betul Oke Yang lain yang bisa mengakses Langsung diikuti ya Oke sudah Kembali ke halaman sebelumnya Iya Terus di bawah Ajukan Ajukan ke dosen PA Yang ini Iya betul Sudah dibaca Jika Anda telah melakukan Sudah dikasih Maka tidak dapat melakukan Perubahan lagi Oke Nah sudah Maka statusnya sekarang Menunggu persetujuan dosen PA Maka nanti Fitriya tinggal tunggu Nanti Pak Puat akan cek Daftar mata kuliah yang Fitriya program Dan kalau Pak Puat sudah Menyetujui Maka nanti statusnya akan berubah Disetujui seperti tadi punya Kak Peby Maka kalau sudah disetujui Otomatis akan muncul di E-learningnya Fitriya nanti Itunya Daftar mata kuliahnya Jadi Fitriya sudah selesai ini ya Yang lain Terima kasih Fitriya Iya Kak Ibu Yang lain Kenapa Ibu Ibu kenapa 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 Tipi saya terlalu Bulat Seperti anak Kaka Kaka Kayu mudah Banget Jadi Kebiasa Masya Allah Masya Allah Amin Amin Mudah Sehat Mudah yang penting Sehat Terima kasih Fitriya Yang lain Silahkan Ada lagi Tadi yang belum bisa Karena biodata ya Salah satunya Nani tadi belum bisa Karena biodata Terus tadi Mesya tadi Masih hitam juga ya Belum bisa di klik ya Tambah KRSnya Udah bisa Bu Udah muncul Iya Udah Oke Ada lagi Selain yang Sudah diajukan Nanti ditunggu ya Ininya dosen PA-nya Akan meng-approve Ada lagi yang lain Assalamualaikum Bu Iya silahkan Menyangulun Bu Seharinya kok Bisa masuk Cuman pas Portalnya Gak bisa masuk Bisa di Share screen Biar kami bisa lihat Sebenarnya Bu juga Gak tau ya Tapi ada Burisda disini Mungkin Burisda nanti Bisa mengerti Burisda dari Akademik Silahkan di Share screen Untuk ininya Bu Password antara Simari sama Portal sama kan Bu Sama Portal ada di dalam Simari Nah gini terus Bu Eh dari tadi Kalau coba ini Kalau coba Sasa Dila Masukan dari Simari Simari.ulm.ac.id Yang sebelahnya tuh Yang top satunya Top simarinya Nah itu Sudah login belum? Sudah Belum ya? Sudah coba Klik kunjungi situs Yang tadi itu Portal Akademik Kunjungi situs Yang di atas Google Play Ya Nah sudah Sudah ada Coba Rencana studi Oke Sama sepertinya tadi ya Silahkan lengkapi Biodata dulu Kemudian Isi questionnaire Katanya Biodatanya apa Yang belum ada Foto ya Kayaknya ya Sasa Dila belum Memasukkan foto ya Coba cek apa Coba klik biodatanya Coba edit Nah ada bagian edit kan ya Tapi kayaknya foto sih Setahu Ibu harus ada foto Coba dulu Coba Sasa Dila Ya Gantinya di pengaturan Ya pengaturan Coba di mana Terus yang foto Berwarna itu Harus diganti dulu Sasa Dila coba ya Fotonya ada kan ya Apalagi foto Ada Ada gue Oke Boleh Dicoba dulu ya Nanti kabar lagi Kalau masih belum bisa Biar dibantu oleh Bu Rizda Nanti kalau misalkan ada Hal yang kurang Yang lain Silahkan Kita sampai jam 3 ya Masih ada 13 Ya 13 Assalamualaikum Bu Ya Waalaikumsalam Silahkan Ada peringatan Visioner Pelayanan Belum diisi Langsung disuruh Isi questioner ya Questioner tuh Menunya ada di bawah Coba lihat Di kiri bawah ya Feby ya Kalau nggak salah ya Di bawah Coba ke bawah Nabris Sudah Bu Kayu sooner Peringatannya Ada ulang Jika Kalaman Visioner Tidak dapat diakses Jika biodata Belum dilengkapi Foto sudah ada Nabris juga Sudah 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 padahal Sudah Apa ya Coba dicek lagi Coba Kalau Ibu suruh buka Nanti kelihatan semua Datanya Biodatanya Nabris Coba lihat Informasi-informasi Penting Mungkin ada yang Belum diisi Di situ Belum ada Berada Lawan Total nilai UN Rata-rata Itu aja Bu Kayaknya itu Yang harus diisi Soalnya Kalau Ibu lihat Data umum Yang dari Kalian secara umum Masuk secara umum Itu memang harus ada Nilai rata-rata Nilai UN Terus Apa lagi ya Satu lagi itu Yang terkait Dengan nilai Waktu SMA Hasil dari Itu UN Coba diisi dulu ya Nabris ya Kalau nilai UN nya Gak ada Tulis 0 0 aja Gak ada Maksudnya gimana tuh Gak UN Waktu SMA Oh gitu Coba nanti Ibu tanyakan Ke ini ya Ke akademik ya Ibu juga kurang tahu Takutnya Ibu salah kasih informasi Tapi Kemarin waktu mendaftar Pakai nilai apa Nabris Raport ya Belum mandiri Oh lewat mandiri Oke oke Nanti Nabris ini ya Mungkin Pemiming Penasih akademiknya Siapa Mohon maaf Bu Aperin Oh saya Ya sudah Nanti Ibu yang tanggung jawab Untuk mencari informasi ya Nabris ya Nanti Nanti hubungi Ibu aja Lagi Oke Ini siapa nih Ahyar Nabris ada lagi Sebelum Ibu yang lain Sudah Nabris Oke terima kasih Nabris Oke Ahyar sekarang nih Ahyar bertanya Apa tadi Misalnya Mengganti fotonya Gak bisa Di mana Tadi Di bagian pengaturan ya Bagian pengaturan Tadi Ahyar Sudah Ahyar coba Mana Ahyar Biasanya ukuran fotonya Itu Bu Aperida Bermasalah Filenya Bu ya Ukuran filenya ya Disitu ada syaratnya Tadi kalau gak salah Ibu lihat Ada berapa KB gitu Mungkin itu Ahyar Yang harus disesuaikan Fotonya Di Di Dikompres Sorry Dikompres dulu Formatnya juga Disesuaikan Pakai JPG Atau apa gitu Ahyar Ahyar tidak bersuara Gak ada gambarnya juga Ahyar Tapi tidak bisa Ukuran filenya Sudah sesuai Ahyar Ahyar micnya rusak ya Inggi Ibu Ibu jadi Berbicara dengan kolom chat Ibu jadi Ya sudah Gini Akhir Mungkin nanti Dari Himasta Feby ada Ini gak Ada yang bisa membantu Adek-adeknya Yang mengalami kendala Seperti ini Ya Bu Nanti kami bantu Setelah KMB selesai Baik Siap Karena masa pengisian KRS Kayaknya Masih ada waktu ya Jadi kalian masih bisa Ibu minta tolong deh Koordinator tingkatnya siapa Di 2021 Nanti kumpulkan informasi Teman-temannya Yang masih mengalami kendala Itu siapa aja Dan kendalanya apa Supaya nanti Kakak-kakak di Himasta Gampang gitu Untuk masih Bantuan Mencari solusinya Seperti apa Kalau kakak-kakak di Himasta Yang masih belum bisa Nanti infokan ke Dosen Apa Dosen Maaf bukan dosen Ke bagian akademik Boleh melalui program studi nanti Kami akan bantu Menghubungi ke bagian akademik Untuk menanyakan Untuk bisa teratasi Permasalahannya Gitu ya Karena waktu Ibu juga sudah mau habis Ini sudah 14.50 Habis ini waktunya untuk Ibu Iwana Nyampaikan materi mengenai Cara belajar aktif Tapi tadi Yang punyanya Fitriya ya Pak Fuad mau Approve katanya Sudah bisa Kak Haji Sudah di-approve Sudah Bu Oh sudah Coba di-check lagi Coba di-buka lagi Coba cek Bawang-bawangnya Fitriya Coba share screen Biar Kasih lihat ke teman-temannya Udah disetujui Bu Sama apa Buatnya Di-share Biar kelihatan katanya Seperti apa tampilnya Supaya kawan-kawannya nanti Tahu gitu Oh berarti harus berubah begini Berarti sudah berhasil Nah sudah disetujui ya Yang tadi menunggu Konfirmasi Konfirmasi dosen Sekarang sudah berubah Jadi disetujui Nah kalau kalian sudah sampai Tahap ini itu berarti sudah E-learningnya Boleh Fitriya Cek kembali ke halaman Si Mari Terus buka e-learningnya Apakah sudah Daftar mata kuliahnya Kembali ke si Mari Ke si Mari Bentar Bentar Ini Ya Terus Iya Coba Dipencet Di klik Side home Coba Eh Side home apa dashboard ya Saya Dashboard ya Dashboard ya Belum ya Di close Di close dulu ini Tanda silang itu Coba Ini silang yang ini Silang yang di pojok Yang ini Mulai Bisa Fitriya Yang silang yang mana Bu Yang di pojok Pojok kiri atas Oh ini Iya Betul Coba Tidak muncul ya Mungkin harus ini ya Karena profilnya belum ada Kak Di refresh ya Coba refresh Yang itu yang bulat di atas Itu yang panah bulat Iya Harus diisi dulu kayaknya Bu Kayaknya ya Ini karena Tidak berpengalaman Dengan halaman Si Mari Mungkin Fitriya Nanti bisa coba isi ya Iya Side home Coba klik side home Penasaran nih Bu Side home nya Memang selalu ini ya Dia gak mau berubah Berarti memang harus edit profil dulu Fitriya Nanti akan muncul Seperti punya KVB tadi Ya Jadi baru abis itu Dilihat-lihat isinya Baik itu Contohnya Dari Fitriya ya Untuk teman-teman yang lain Tadi tolong diingat Yang Ibu sampaikan Koordinatornya Kotinya Tolong dikumpulkan informasi Dan dilaporkan ke Kakak-kakak di Masta ya Biar dibantu masalahnya Baik Karena waktu Ibu sudah habis Kayaknya kalau ada pertanyaan pun Nanti secara kolektif aja ya Dan Jangan lupa Setelah ini Meskipun tadi Fitriya sudah disetujui oleh dosennya Tetap harus konsultasi ya Setidaknya berkenalan Yang pertama dengan Bapak Ibu Apa namanya Biar untuk konsultasi-konsultasi selanjutnya itu Bisa lebih mudah lagi Nanti dikoordinir aja Tadi yang namanya satu rombongan Itu satu orang mewakili Untuk menghubungi Bapak Ibu dosennya Baik Untuk sesi yang saya ini Saya rasa cukup ya Kita coba cek dulu Bu Iwana Ya Bu Masih ada waktu 5 menit sih Tapi kayaknya Gak ada pertanyaan juga ya Ada pertanyaan kah 5 menit lagi nih Sebelum Bu Iwana Tampil Gak ada ya Oke Berarti sekarang waktunya Belajar Cara Belajar Cara belajar efektif Bersama Bu Iwana Baik Silahkan Bu Iwana Terima kasih Bu Afrida Atas kesempatan dan waktunya Selamat sore semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya terdengar jelas ya Gak terputus-putus kan Terdengar Salam kenal ya semuanya Mungkin saya disini Tidak perlu memperkenalkan diri lagi Karena tadi pagi kan sudah Ini ya Dikenalkan Bu Dewi Anggra ini Saya ucapkan dulu Selamat Selamat bergabung Di keluarga besar Prodi Statistika FMIPA ULM Disini saya coba melanjutkan acara Untuk adek-adeh mahasiswa disini Mahasiswa baru Prodi Statistika Untuk berkenalan Dengan dunia akademik Di bangku perkuliahan Kali ini kita Coba memahami ya Sama-sama bagaimana cara Belajar efektif Saya coba mengisi materi ini Sambil menampilkan slide Biar kita sama-sama Saling sharing Mungkin sharing ya Lebih kepada sharing Pemahaman dan pengalaman Kita masing-masing Mungkin nanti juga bisa Ditambahkan oleh pengalaman Bapak-Ibu yang lain Sudah terlihat ya Jadi mungkin sebelum kita Membahas bagaimana sih Cara belajar yang efektif Kita perlu Sama-sama Memahami Satu persepsi dulu Belajar itu apa sih Kalau kalian lihat nih Gambar yang ada di tampilan slide ini Mungkin bisa menggambarkan Apa yang dimaksud dengan belajar Belajar itu bisa Membaca Seperti ini ya Seperti gambar ini Membaca Atau membaca Sama-sama Dengan teman yang lain Kemudian nanti sharing Persepsi masing-masing Terhadap apa yang dibaca Kemudian bisa berupa diskusi Itu juga belajar Kemudian Menuliskan kembali Apa yang sudah kita pahami Atas apa Yang sudah kita baca nih Kemudian juga Mungkin kalau berkaitan dengan Dunia matematika Statistika Mencoba Mengerjakan Mengerjakan Soal-soal Yang berkaitan dengan Permasalahan Yang ada di Statistika Atau di Dasarnya di matematika Nah disini Saya ambil Beberapa Definisi Berkaitan dengan Belajar Dari Orang-orang yang bergelut Dengan dunia pendidikan Disini yang pertama Itu adalah Umar Hamalik Dalam Tulisannya Di tahun 2004 Dia memaknai Yang namanya Belajar itu Adalah Modifikasi Atau Memperteguh Kelakuan Melalui Pengalaman Nah kemudian Ada juga Witaker Dalam tulisan Yang diacu oleh Saiful Bahri Jamarah 2008 Yang namanya Belajar itu Dirumuskan sebagai Proses Dimana Tingkah laku Ditimbulkan Atau Diubah Melalui Latihan Atau Pengalaman Saiful Bahri Ini juga Mengutip Apa yang Dikatakan Oleh Kingscape Jadi Dikatakan Disitu bahwa Belajar Adalah Proses Dimana Tingkah laku Dalam arti Yang luas Ditimbulkan Atau Diubah Melalui Praktek Atau Latihan Nah kemudian Ada juga nih Dari Selameto Tahun 2010 Tulisannya Dia memaknai Belajar itu Adalah Suatu Proses Usaha Yang dilakukan Seseorang Untuk Memperoleh Suatu Perubahan Tingkah laku Yang baru Secara Keseluruhan Sebagai hasil Pengalamannya Sendiri Dalam Interaksi Dengan Lingkungannya Kemudian Ada juga Definisi Belajar Dari Brunner Yang Dipublikasikan Oleh Atau Diacu Oleh Ratna Willis Dahar Tahun 2011 Belajar Itu Melibatkan Tiga Proses Yang Berlangsung Secara Bersamaan Yang pertama Memperoleh Informasi Baru Kemudian Yang kedua Transformasi Informasi Dan yang ketiga Menguji Relevansi Dan Ketepatan Pengetahuan Nah Mungkin Itu ya Gambaran Dari Makna Belajar Seperti Apa Nah Di sini Kalian Mahasiswa Baru Saat ini Mungkin Sedang Mengalami Transisi Dari Teknik Belajar Yang ada Di SMA Nah Mungkin Di pertemuan Sebelumnya Di hari Kemaren Kamis Sudah ada Informasi Seperti Apa sih Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Nah Pastinya Ada perbedaan Yang Yang Pertama Yang mungkin Disukai oleh Anak-anak Baru lulus SMA Biasanya Adalah Tidak lagi Menggunakan Seragam Makanya Dulu Kalau Waktu saya Baru lulus Saking Senangnya Lulus SMA Ada Anak-anak SMA Itu Yang baru Lulus Mencoret Seragam Sekolahnya Karena Nanti Kalau dia Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Tidak perlu Lagi Pakai Seragam Itu Tapi Mungkin Masalahnya Di sini Tidak ada Perkuliahan Untuk Semester Ini Tidak ada Perkuliahan Yang Sifatnya Pertemuan Tetap Muka Langsung Jadi Walaupun Tidak Menggunakan Seragam Sistem Perkuliahannya Juga Mungkin Berbeda Jadi Di sini Mungkin Bisa Dibedakan Dalam Bentuk Luring Versus Daring Biasanya Harapan Anak Yang Baru lulus SMA Itu Bisa Mengalami Pendidikan Dalam Bentuk Perkuliahan Luring Tetap Muka Langsung Cuman Karena Masalahnya Kita Masih Pandemi COVID-19 Moga Mau Kita Harus Melaksanakan Perkuliahan Yang Mungkin 100% Nanti Sifatnya Daring Perkuliahan Daring Ini Sebenarnya Banyak Kendala Terutama Dari Sisi Jaringan Jaringan Internetnya Bisa Jadi Nanti Karena Cuaca Akhirnya Jaringan Internet Di tempat Kalian Itu Mengalami Apa Istilahnya Turun Naik Sinyal Sehingga Nanti Kalian Bisa Jadi Mendengar Suara Ini Dosen Yang Mengajar Terputus Atau Seperti Suara Robot Atau Mungkin Kalian Ketika Masuk Join Di Pertemuan Seperti Ini Melalui Zoom Atau Google Meet Ternyata Keluar Masuk Karena Jaringan Tadi Nah Untuk Mengatasi Hal Seperti Ini Mau Nggak Mau Kita Harus Mencari Teknik Atau Cara Gimana Supaya Belajarnya Sifatnya Efektif Mungkin Seperti Itu Gambarannya Tapi Sebelum Saya Masuk Ke Teknik Atau Cara Belajar Yang Efektif Itu Seperti Apa Saya Mau Mengenalkan Dulu Teori Atau Hukum 10.000 Jam Nah Hukum 10.000 Jam Ini Dikenalkan Oleh Malcolm Gladwell Dalam Bukunya Yang Berjudul Outliers Jadi Dia ini Si Malcolm Ini adalah Jurnalis Dan juga Penulis Tapi Kebanyakan Bukunya Itu Mengarah Ke Psikologi Sosial Nah Hukum 10.000 Jam Ini Mengatakan Kalau Kita Ingin Ahli Di dalam Suatu Bidang Kita Itu Perlu Melakukan Kegiatan Yang Kita Takuni Selama 10.000 Jam Jadi Kalau Kalian Memutuskan Masuk Ke Menjadi Mahasiswa Prodi Statistika Dan Pengen Ahli Ahli Di bidang Statistika Kata Si Malcolm Ini Setidaknya Kalian Harus Tekun Berkegiatan Dengan Apa Yang Ada Di bidang Statistika Selama 10.000 Jam Jadi 10.000 Jam Itu Kalau Misalnya Kita Menyediakan Waktu Belajarnya 7.5 Jam Perhari Asumsinya Dari Senin Sampai Minggu 7 Hari Maka Kalau Kita Nyatakan Dalam Hari Kita Butuh Waktu 1.333 Hari Terus Kalau Misalnya 10.000 Jam Itu Kita Konversi Kesatuan Minggu Kita Perlunya 190 Minggu Terus Kalau Kita Konversi Kesatuan Bulan Setidaknya Perlu 47 Bulan Dan Kalau Misalnya Kita Konversi Ke Tahun Nah Setidaknya Kita Perlu Waktu Sekitar 3,9 Tahun Atau Mungkin Hampir 4 Tahun Jadi 10.000 Jam Berkutat Dengan Bidang Statistika Perlu Setidaknya Hampir 4 Tahun Sama Seperti Kalian Berkuliah Nantinya Secara Normal Mungkin Perlu Waktu Hingga 4 Tahun Normalnya Nah Sebenarnya Apa yang Dinyatakan Dinyatakan Malcom Ini Itu Saya Rasa Diadopsi Juga Oleh Perguruan Tinggi Mungkin Ada Disampaikan Kemaren Berkaitan Dengan Acuan Pedoman Kuliah Di Perguruan Tinggi Kita Menggunakan Sistem Credit Semester Atau Yang disebut Sebagai SKS Jadi Di dalam Pedoman Atau Panduan Dari Universitas Dari ULM Itu Ada Dinyatakan Bahwa Satu SKS Itu Setara Dengan 50 Menit Pertemuan Tatap Muka Kemudian 60 Menit Tugas Struktur Dan 60 Menit Belajar Mandiri Jadi Itu Satu SKS Nah Kalau Misalnya Setiap Hari Kalian Terjatual Untuk Berkuliah Dan Kuliahnya Itu Dinyatakan Dalam Tiga SKS Jadi Hari Senin Ada Kuliah Statistika Dasar Di dalam SKS Ada Tiga Tiga SKS Maka Sebenarnya Kalian itu Perlu Meluangkan Waktu Tiga 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 Kali 50 Menit Pertemuan Tatap Muka Sesuai Dengan Panduan Ini Jadi Kalau Tiga SKS Tiga Kali 50 Menit Pertemuan Tatap Muka Kemudian Tugas Strukturnya Harus Dikerjakan Setidaknya Tiga Kali 60 Menit Kemudian Kalian Perlu Juga Belajar Mandiri Setidaknya Karena Tiga SKS Tiga Kali 60 Menit Nah Ini Kalau Ditotalkan Tiga SKS Ini Setara Dengan Apa Yang Disebut Oleh Si Malcolm Tadi Tujuh Setengah Jam Sehari Bisa Jadi Satu Hari Itu Ada Sampai Dua Mata Kuliah Maka Otomatis Sebenarnya Belajarnya Bisa Jadi Lebih Dari Lima Hari Karena Waktu Perkulian Dari Senin Sampai Jumat Sabtu Dan Minggu Tidak Ada Pertemuan Kuliah Kalau Misalnya Sehari Ada Sampai 6 SKS Jadi Bisa Jadi Sama Seperti Ini Asumsi Yang Perlu Kita Sediakan Supaya Kita Ahli Di Bidang Yang Sedang Kita Tepungi Gimana Caranya Supaya Sistem Belajar Kita Efektif Sesuai Dengan Panduan Dari Perguruan Tinggi Ini Di Sini Saya Bagi Jadi Beberapa Poin Mungkin Lebih Kepada Pengalaman Saya Dan Juga Mungkin Mahasiswa Yang Lain Kaka Tingkat Kalian Yang Pertama Itu Supaya Efektif Belajar Lakukan Eskalasi Atau Peningkatan Seperti Yang Kalian Tahu Yang Namanya Menempuh Pendidikan Itu Bentuknya Kayak Piramida Jadi Level Paling Bawah Itu Sekolah Dasar Jadi Kita Mengenal Kalau Matematika Itu Belajar Tentang Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Nah Itu Mungkin Dasar Yang Ada Dikenalkan Di Level Sekolah Dasar Kemudian Nanti Pas Sudah Melanjutkan Pendidikan Ke SMP Apa Yang Kita Ketahui Di Sekolah Dasar Makin Mendalam Lebih Spesifik Di Level SMP Kemudian Di Level SMA Lebih Spesifik Lagi Makanya Mungkin Di SMA Ada Pembagian Kelas Itu Berdasarkan Jurusan IPS IPA Bahasa Buat Yang Levelnya SMA SMA Ada Yang SMK Mungkin Lebih Mengarah Ke Jurusan Kemudian Kalau Level Pendidikan Tinggi S1 S2 S3 Itu Makin Spesifik Lagi Makin Mendalam Makanya Ada Semacam Ungkapan Disebutkan Kalau Semakin Banyak Belajar Nantinya Kita Akan Semakin Sedikit Tahu Maksudnya Semakin Spesifik Semakin Mendalam Kita Mempelajari Sesuatu Kita Bakalan Makin Sadar Bahwa Ternyata Ilmu Luas Dan Kita Ternyata Tahunya Dikit Aja Semakin Kita Menakuni Sesuatu Lebih Mendalam Makanya Ada Juga Ungkapan Dari Ivan Lanin Tahu Ya Ivan Lanin Mungkin Kalau Sering Main Sosmed Tahu Dia Pegiat Sosial Media Juga Praktisi Di bidang Bahasa Indonesia Dia Bilang Dangkal Ilmu Pendek Sumbu Dalam Nalar Panjang Sabar Jadi Maksudnya Di sini Kalau Kita Tahunya Ilmu Itu Cuman Di Permukaan Kita Kadang Cenderung Reaktif Untuk Merespon Sesuatu Tapi Kalau Kita Semakin Dalam Semakin Dalam Memahami Sesuatu Semakin Spesifik Biasanya Kita Cenderung Menahan Diri Buat Ini Merespon Nah Makanya Kadang Di Masyarakat Kita Budaya Timur Bilang Semakin Tinggi Pendidikan Itu Kalau Orang Semakin Rendah Hati Dia Itu Jadi Makin Dikagumi Orang Nah Kalian Itu Sedang Berada Di Tahapan Itu Sudah Di Tahapan Pendidikan Tinggi Harapannya Mungkin Lebih Rendah Hati Dan Jangan Takut Mengalami Peningkatan Pengetahuan Mungkin Itu Lakukan Eskalasi Atau Peningkatan Kemudian Yang Kedua Cara Belajar Efektif Itu Kurangi Otomatisasi Jadi Otomatisasi Itu Bahasa Sederhananya Kayak Kita Tidak Tau Apa-apa Terhadap Suatu Hal Kemudian Kita Pelajari Lalu Kita Apa Ya Lakukan Hal Tersebut Di Tiap Hari Dari Hari Ke Hari Nah Otomatis Nanti Bahkan Dengan Multitasking Pun Kita Bisa Mengerjakan Itu Atau Dengan Mata Tertutup Pun Bisa Kita Kerjain Saking Dia Sudah Terotomatis Terekam Kayak Apa Cara Mengerjakannya Mungkin Analoginya Kayak Ini Bayi Baru Lahir Bayi Baru Lahir Itu Cuman Bisa Rebahan Kemudian Semakin Hari Semakin Panjang Usia Bayi Itu Dia Nanti Bakalan Belajar Tengkurap Kemudian Merangkak Kemudian Berjalan Kemudian Sampai Hari Ini Kita Yang Tadinya Bayi Bayi Baru Lahir Sekarang Sudah Bisa Sampai Ke Level Berlari Bahkan Mungkin Ada Orang Orang Yang Sambil Pas Tidur Pun Dia Bisa Sambil Berjalan Karena Dia Sudah Tau Cara Berjalan Itu Seperti Apa Nah Disini Maksudnya Kurangi Otomatisasi Itu Karena Apa Yang Kita Lakukan Secara Otomatis Sudah Terbiasa Itu Sama Seperti Robot Robot Itu kan Kalau Misalnya Dalam Bentuk Apa Ya Misalnya Pembersih Rumah Pak Pliner Nah Dia Sudah Tahu Prosesnya Harus Membersihkan Debu Seperti Apa Dengan Menyedat Debu Nah Banyak Pekerjaan Yang Sifatnya Otomatisasi Itu Lambat Laun Dia Akan Digantikan Oleh Robot Seperti Itu Tadi Seperti Vacuum Cleaner Tadi Digantikan Oleh Mesin Dan Teknologi Nah Salah Satu Contohnya Atau Beberapa Contohnya Ya Seperti Yang Saya Tampilkan Disini Yang Pertama Itu Adalah Bagian Pelayanan Seperti Kalau Kita Menabung Di Bank Biasanya Dilayani Oleh Teller Nah Sekarang Lambat Laun Sudah Ada Mesin ATM Yang Menerima Store Tunai Jadi Pekerjaan Teller Itu Ternyata Lambat Laun Digantikan Oleh Mesin Karena Orang Tidak Perlu Lagi Ngantri Ke Bank Di Hari Libur Pun Kalau Ternyata Mesin ATM Tidak Dipakai Tidak Dipakai Siapapun Atau Mungkin Antriannya Sedikit Kita Bisa Nabung Lebih Cepat Terus Juga Customer Service Layanan Misalnya Kita Mengalami Permasalahan Dalam Penggunaan Kartu Nomor HP Kita Kita Bisa Menghubungi Customer Service Melalui Telepon Tapi Sekarang Bisa Juga Tinggal Menuliskan Klaim Kita Atau Pengaduan Kita Melalui Email Nanti Akan Dijawab Dan Dijawab Itu Kadang Yang Menjawab Itu Adalah Mesin Secara Otomatis Dia Menjawab Terus Disini Juga Industri Industri Pengolahan Makanan Misalkan Sebenarnya Kan Proses Pengolahan Makanannya Sampai Dimasukkan Kedalam Kemasan Itu Bisa Dilakukan Oleh Buruh Nah Lambat Laun Ternyata Bisa Dilakukan Apa yang Dikerjakan Buruh Ini Oleh Mesin Jadi Banyak Diluar Sana Buruh Buruh Yang Dirumahkan Atau Diphakkan Karena Pekerjaan Dia Otomatis Bisa Dikerjakan Oleh Mesin Kemudian Contoh Lain Misalkan Kalian Pernah Nonton Film Terus Di film Itu Ada Penjahat Penjahat Itu Bisa Pembunuh Perampok Atau Tindakan Kriminal Yang Lain Terus Dia Ditangkap Polisi Kemudian Dibawa Ke kantor Polisi Dimintai Keterangan Terus Ada Satu Orang Polisi Yang Memintai Keterangan Itu Sambil Mengetik Mencatat Apa Yang Sudah Dijawab Oleh Si Tadi Si Tersangka Atau Yang Diduga Tersangka Dari Tindak Kriminalitas Tadi Nah Ternyata Sekarang Itu Sudah Ada Aplikasi Yang Kalau Misalnya Orang Itu Bicara Kita Rekam Terus Nanti Hasil Rekamannya Itu Bisa Berupa Teks Saya Malah Pernah Lihat Aplikasi Kita Misalnya Nonton Video Di Youtube Kemudian Nanti Apa Yang Diucapkan Di Video Tersebut Bisa Diubah Oleh Aplikasi Tersebut Ke Dalam Bentuk Teks Dalam Bentuk Tulisan Nah Jadi Tugas Yang Tukang Ngetik Seperti Ini Ternyata Lambat Laun Sudah Mulai Digantikan Oleh Teknologi Jadi Disini Mungkin Cara Atau Teknik Belajar Yang Baik Yang Efektif Kurangi Otomatisasi Kemudian Lakukan Eskalasi Atau Peningkatan Jadi Kalau Misalnya Dulu Tahunya Satu Tambah Satu Dua Dalam Bentuk Satuan Penjumlahannya Sekarang Ditingkatkan Ke Penjumlahan Dalam Puluhan Misalnya Dalam Angka puluhan Atau ratusan Nah Itu Mungkin Maksud Peningkatan Disini Kemudian Yang Ketiga Teknik Belajar Yang Baik Yang Efektif Itu Adalah Menyadari Pikiran Kita Harus Disini Saat Ini Dan Kini Jadi Ada Satu Buku Dikarang Oleh Aji Santoso Putro Beliau Ini Adalah Pakar Kesehatan Mental Mengenalkan Atau Mempopulerkan Mindfulness Mindfulness Di Indonesia Jadi Mindfulness Itu Bahasa Sederhananya Ini Kondisi Dimana Diri Kita Sadar Kita Lagi Disini Disaat Ini Jadi Kalau Kita Lagi Belajar Kadang Pikiran Kita Itu Melayap Kan Melayap Kemana Mana Pikirin Kira-kira Yang akan Kita Pelajari Ini Nanti Bakalan Keluar Nggak Di Ujian Kira-kira Nilai Saya Ini Bakalan Sejelek Nilai Yang Tahun Lalu Nggak Jadi Kadang Pikiran Itu Sifatnya Bias Kadang Mencemaskan Masa Depan Kadang Menyesali Masa Lalu Jadi Kata Aji Supaya Kita Bisa Menguasai Arus Pikiran Yang Melayap Kemana Mana Itu Kita Harus Sering Melatih Kesadaran Jadi Kesadaran Itu Kayak Semacam Otot Otot Itu Kan Kalau Kita Sering Olahraga Dia Bakalan Lebih Kuat Yang Awalnya Nggak Bisa Mengangkat Beban Sekian Kilogram Ternyata Sekarang Karena Sering Terlatih Sering Berolahraga Jadinya Kuat Mengangkat Itu Jadi Formulanya Untuk Menguasai Atau Terus Sadar Dengan Pikiran Kita Itu adalah Yang pertama Menyadari Mengamati Dan Mengizinkan Pikiran Itu Datang Jadi Nggak Apa-apa Pikiran Itu Datang Entah Dia Negatif Entah Dia Positif Tapi Kemudian Nanti Kalian Harus Menyadari Bahwa Yang Sedang Dipikirkan Oleh Pikiran Itu Bisa Jadi Sesuatu Yang Tidak Nyata Misalnya Masa Lalu Sudah Lewat Berarti Dia Tidak Nyata Terus Kalau Dia Memikirkan Masa Depan Masa Depan Belum Terjadi Itu Tidak Nyata Kita Harus Menyadari Pikiran Kita Di Sini Supaya Kita Bisa Lebih Fokus Ketika Belajar Jadi Ketika Kita Sadar Kita Bisa Merelakan Pikiran Yang Melayap Layap Tadi Bisa Pergi Mungkin Itu Yang Ketiga Supaya Bisa Lebih Fokus Jadi Lebih Efektif Belajarnya Kemudian Yang Keempat Disini Poinnya Adalah Supaya Kita Belajar Lebih Efektif Kita Harus Berani Menemui Trauma Masa Kecil Saya Lihat Disini Kayaknya Masih Takut Kalau Dimita Mengupakan Pendapat Atau Bertanya Terus Mungkin Ada Juga Yang Cemas Bersuara Di Hadapan Orang Banyak Atau Mungkin Panik Panik Ketika Diminta Menampilkan Hasil Karyanya Pernah Nggak Kalian Ikut Atau Misalnya Di Di Infokan Sama Guru Ini Ada Kompetisi Berkaitan Dengan Sains Kira-kira Mau Ikut Nggak Terus Kalian Panik Ternyata Kompetisinya Dilaksanakan Seminggu Lagi Nah Karya Apa Yang Mau Dibuat Kira-kira Sempurna Atau Nggak Nah Kadang Perasaan Takut Panik Atau Cemas Seperti itu Bisa Disebabkan Ada Trauma Trauma Di Masa Lalu Atau Di Masa Kecil Yang Terekam Terekam Sampai Sekarang Di Alam Bawah Sadar Kalian Mungkin Kalau Saya Mau Berbagi Pengalaman Dulu Waktu Saya SD SD Itu Ada Satu Guru Beliau Suka Sekali Meminta Kami Untuk Menghapal Perkalian Menghapal Perkalian Itu Jadi Misalnya Minggu Ini Diminta Menghapal Perkalian Perkalian Satu Satu Kali Satu Satu Kali Dua Kemudian Dua Minggu Berikutnya Nanti Diminta Untuk Yang Perkalian Dua Satu Kali Dua Dua Kali Dua Seterusnya Sampai Nanti Perkalian Sepuluh Nah Dari Situ Kami Saya Sama Teman Teman Saya Waktu SD Diminta Maju Kedepan Jadi Kalau Misalnya Maju Kedepan Terus Jawaban Kami Misalnya Enam Kali Tiba Kami Kesebutnya Tiga Sembilan Guru Sudah Siap Dengan Semacam Penggaris Kayu Yang Panjang Saya Tahu Kalian Pernah Menemui Penggaris Seperti Itu Di Kelas Jadi Ada Penggaris Kayu Terus Dipukul Kami Kalau Salah Menjawab Sebenarnya Guru Tidak Memukul Cuman Menepuk Terus Setelah Itu Diminta Kami Berdiri Sampai Pelajaran Selesai Nah Ternyata Apa Yang Dilakukan Guru Waktu Saya Masih Kecil Itu Terekam Sama Saya Jadi Saya Merasa Kalau Maju Kedepan Salah Jawab Itu Itu Adalah Sesuatu Yang Memalukan Nah Nah Oleh Si Aji Tadi Aji Ini Tadi Si Aji Santoso Putro Pakar Kesehatan Mental Dia Bilang Kalau Misalnya Kita Punya Permasalahan Seperti Ini Kita Takut Mengumumkakan Pendapat Kita Takut Maju Kedepan Kelas Cara Memulihkannya Adalah Dengan Berlatih Menemui Perasaan Itu Tadi Jadi Jangan Diusir Jangan Dihindari Jangan Lari Jadi Nanti Pada Akhirnya Kita Bakalan Sadar Bahwa Pikiran Itu Tidak Nyata Itu Sesuatu Yang Sudah Lewat Jadi Nanti Puncak Kecemasan Kita Ketika Berdiri Di Depan Ketika Mengemukakan Pendapat Ketakutan Kepanikan Itu Nanti Akan Meredah Nah Coba Nanti Kalian Renungkan Kira-kira Kalau Kalian Takut Melakukan Sesuatu Padahal Sesuatu Itu Positif Ada Nggak Sesuatu Di Masa Kecil Yang Terbawa Sampai Sekarang Sehingga Menyebabkan Kalian Itu Takut Nah Mungkin Itu Kenapa Saya Menambahkan Poin Ini Di Dalam Cara Belajarnya Efektif Karena Banyak Mahasiswa Ketika Ditanyakan Dia Dia Tidak Tidak Berani Mengemukakan Pendapatnya Kemudian Kalau Misalnya Diminta Bertanya Juga Bingung Apa Yang Mau Ditanyain Takut Pertanyaan Itu Dianggapnya Sepele Dan Bisa Dicari Jawabannya Sendiri Padahal Bisa Jadi Apa Yang Kita Pahami Ternyata Salah Persepsi Dengan Apa Yang Ada Di Buku Yang Kita Baca Atau Apa Yang Sudah Kita Bahas Di Dalam Kelas Kemudian Poin Yang Kelima Cara Belajar Efektif Itu Bisa Melalui Brainstorming Brainstorming Ini Sederhananya Kayak Kita Ngobrol Sama Orang Membahas Suatu Permasalahan Kemudian Sama-sama Mengemukakan Gagasannya Nanti Gagasannya Itu Bakalan Dikombinasikan Atau Ada Salah Satu Yang Bakalan Diajukan Untuk Mengatasi Permasalahan Itu Jadi Nanti Di Kelas Bisa Jadi Kalian Bakalan Diminta Membentuk Kelompok Kecil Kemudian Diskusi Berkaitan Dengan Materi Nah Disitu Pastinya Akan Ada Brainstorming Tapi Kebanyakan Orang Di Luar Sana Malas Malas Untuk Mengemukakan Pendapatnya Bahkan Ada Juga Yang Mengklaim Dirinya Sambil Ngomong Kayak gini Saya Kayaknya Introvert Kayaknya Saya Kurang Cocok Ngumpul Dengan Acara Atau Diskusi Seperti Itu Jadi Kebanyakan Orang Mengklaim Dirinya Introvert Karena Malas Melaksanakan Kegiatan Yang Sifatnya Kayak Ben Storming Ini Nah Padahal Kata Orang-orang Psikologi Yang Namai Introvert Itu Bukan Orang Yang Tidak Bisa Bersosialisasi Tapi Energinya Itu Akan Habis Terkuras Kalau Dia Banyak Diskusi Dengan Orang Banyak Jadi Dia Perlu Waktu Untuk Sendiri Kayak Apa ya Kayak HP Kalau Dipakai Teruskan Baterainya Habis nih Perlu Kita Cess Nah Mungkin Sama Seperti Itu ya Orang Introvert Jadi Jangan Nantinya Mengklaim Diri Kalian Introvert Karena Males Mengumumkakan Pendapat Apalagi Kalau Ada Kelas Diskusi Jadi Disini Latih Latih Diri Kalian Lebih Banyak Interaksi Dengan Banyak Orang Supaya Nanti Kalau Lagi Sendiri Tidak Overthinking Kadang Banyak Orang Itu Pendiam Tapi Di Sosial Media Dia Itu Sering Berdebat Dengan Pikirannya Jadi Latih Diri Buat Sering Melakukan Diskusi Brainstorming Kemudian Juga Kenali Kondisi Diri Kira-kira Kalau Misalnya Berinteraksi Dengan Orang Terus Ketemunya Orang Yang Sifatnya Toksik Misalnya Suka Mengeluh Suka Menjelekan Orang Suka Merendahkan Kita Kira-kira Kita Bisa Enggak Menguasai Diri Kalau Ternyata Kondisi Kita Tidak Bisa Menghadapi Orang Seperti Itu Mungkin Kurangi Interaksi Terus Juga Hindari Menjadi Menjadi Toksik Buat Orang Lain Jadi Jangan Sampai Kita Itu Merendahkan Orang Terus Menjelek-jelekan Atau Juga Mengeluh Mengeluh Terus Kalau Lagi Diajak Diskusi Mungkin Itu Yang Brainstorming Kemudian Yang Kenam Mencoba Hal Baru Dan Sifatnya Positif Tadi MBKM Sudah Dibahas Disampaikan Oleh Bu Dewi Sri Terus Juga Hal Baru Yang Lain Bisa Berupa Kompetisi Sesuai Dengan Bidang Kita Statistika Jadi Kalau Ternyata Ada Kesempatan Jangan Dilewatkan Apalagi Sifatnya Baik Program MBKM Kompetisi Yang Dibidang Statistika Nanti Sering Di Grup Mahasiswa Silahkan Nanti Kalau Kalian Memang Ada Kesempatan Silahkan Diikuti Karena Mumpung Masih Mahasiswa Nanti Setelah Lulus Biasanya Psikologi Manusia Dia Cenderung Menyesal Atas Hal-hal Yang Tidak Pernah Dia Lakukan Padahal Punya Kesempatan Dibandingkan Dia Punya Kesempatan Memilih Hal Tersebut Dikerjain Dan Gagal Jadi Gagal Itu Sebenarnya Tidak Membuat Kita Menyesal Yang Membuat Menyesal Malah Kebanyakan Karena Kita Punya Kesempatan Kita Tidak Coba Mungkin itu Supaya Belajar Kalian Lebih efektif Ikuti Saja Program-program Yang berkaitan Dengan Bidang Bidang Statistika Ini Kemudian Ini Penutup Penutup Ini Pesan Pesan Ini Tidak Cuman Ke Kalian Sebagai Mahasiswa Tapi Juga Buat Saya Mengingatkan Diri Bahwa Setiap Kita Sebenarnya Adalah Murid Dan Sekeliling Kita Adalah Guru Atau Penunjuk Jalan Jadi Kita Ini Sebenarnya Posisinya Sama 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 Pencari Ilmu Sama Sama Berbagi Ilmu Sama Sama Ingin Belajar Saling Memahami Satu Sama Lain Tapi Harus Diingat Kalau Di Atas Ilmu Sebenarnya Ada Yang Namanya Adab Jadi Tetap Posisikan Rasa Hormat Kepada Yang Tua Tetap Pendahati Kepada Yang Mungkin Tidak Tahu Terus Belajar Juga Berani Mengembukakan Pendapat Juga Jangan Lupa Terbuka Mempelajari Hal Baru Jadi Nanti Sedikit Demi Sedikit Pelan Pelan Itu Akan Selalu Ada Dari Apa Yang Kita Pahami Itu Yang Perlu Diperbaiki Kalau Kita Tidak Bersedia Untuk Hal-hal Ini Tadi Kita Harus Siap Nantinya Dihantui Masalah Atau Mungkin Tersesat Tersesat Dalam Berpikir Berbicara Atau Mungkin Bersikap Mungkin Itu Dari Saya Kan Kalau Ada Tambahan Dari Bapak Itu Yang Lain Saya Kembalikan Dulu Kepada Bu Abida Terima kasih Bu Yuwa Pemaparannya Tadi Masih ada Waktu Silahkan Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Lain Ataupun Juga Dari Mahasiswa Ada Hal-hal Yang Ditanyakan Silahkan Saya Berikan Kesempatan Langsung On Nek Nek Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan 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 Dari Martafura Sebenarnya Bukan Mau Nanya Mau Cuma Minta Tipsnya Buat Menghadapi Seraga-seraga Pembelajaran Selama Dari Ini Bu Apalagi Kan Kami Transisi Dari SMA Ke Kuliah Otomatis Kan Sangat Jauh Berbeda Adakah Tips Dan Triknya Dari Bu Apa Tadi Katanya Bo Terputus Selama Menjalani Online Ini Katanya Kalau Misalkan Kendala-kendala Harus Berjuangnya Gimana Untuk Bisa Menghadapi Segala Kesulitan Dan Segala Masalah Yang Mungkin Muncul Selama Proses Pembelajaran Dalam Lain Kayak Gitu Silahkan Bu Yua Nasihatnya Karena Masih Transisi Jadi Mau Nggak Mau Mungkin Sasa Bila Adaptasi Dulu Yang Pertama Adaptasi Bagaimana Sistem Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Ini Kemudian Kalau Masih Semester Ini Masih Bersifat Perkulihan Jarak Jauh Dari Lebih Banyak Mandiri Karena Mahasiswa Nanti Juga Sebenarnya Dari Pengajar Dari Dosen Pasti Pasti Akan Memberikan Referensi Referensi Dari Setiap Perkulihan Perkulihan Yang Apa Namanya Yang Kalian Programkan Jadi Nanti Bisa Dicek Melalui E-learning Itu Referensi Yang Mungkin Akan Sering Dipakai Atau Jadi Acuan Utama Oleh Si Pengajar Terus Kendala Kita Mungkin Di Jaringan Pastikan Jaringannya Stabil Kalau Misalkan Tidak Apa Namanya Tetap Ada Kendala Di Satu Atau Dua Pertemuan Mungkin Perlu Di Kontrak Perkulihan Disepakati Juga Misalnya Pertemuannya Perlu Direkam Jadi Kalian Sebagai Peserta Perkulihan Bisa Mengulang Kembali Di Waktu Yang Lain Terus Kalau Ada Pertanyaan Nanti Kalian Ada Kontrak Perkulihan Di Pertemuan Pertama Disitu Boleh Disampaikan Kalau Misalnya Selama Pembelajaran Ada Sesuatu Yang Membingungkan Terkait Materi Ada Gaya Forum Khusus Atau Misalnya Ada Semacam WA Group Dari Perkulihan Tersebut Dimana Disitu Akan Sering Berinteraksi Dengan Dosen Mempertanyakan Misalnya Hal-hal Yang Kalian Bingungkan Mungkin Itu ya Bu Afrida Sasa Bila Silahkan Bapak Ibu Yang lain Kalau ada Tambahan Silahkan Bapak Ibu Yang lain Ini Bukan Cuma Untuk Sasa Bila Dirasakan Dirasakan Semuanya Semua Mahasiswa Mau yang Lama Maupun Yang Baru Sebenarnya Silahkan Mungkin Bapak Ibu Yang lain Saya Tambahkan Ya Bu Mengatasi Struggle Tadi Jadi Memang Disini Pandemi Ini Bisa Berpengaruh Berbagai Macam Ke Beberapa Orang Dan Kita Sebagai Individu Juga Punya Berbagai Macam Karakteristik Yang Tidak Bisa Disamakan Satu Sama Lain Jadi Mungkin Saya Cuma Bisa Memberikan Saran Bahwa Ini Dikembalikan Lagi Ke Masing Individu Kadang Ada Orang Punya Cara Tersendiri Untuk Bisa Mengatasi Kebosanan Mungkin Juga Kemonotonan Dalam Sistem Online Tapi Yang Jelas Jika Kalian Itu Mempunyai Passion Atau Suka Atau Ketertarikan Terhadap Misalkan Kalian Tertarik Dengan Program Studi Statistika Belajar Statistika Belajar Analisis Data Ketika 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 Muncul Apapun Biasanya Tantangannya Kalian Pasti Akan Bisa Melewati Jadi Disini Lebih Kepada Bagaimana Kalian Juga Bisa Memotivasi Diri Sendiri Jika Mungkin Bosan Kalian Punya Suatu Hobi Yang Mana Hobi Itu Harapannya Juga Membawa Dampak Yang Baik Jangan Sampai Mungkin Bukan Berarti Saya Tidak Membolehkan Kalian Main Game Online Nanti Lupa Dengan Pelajaran Jadi Usahakan Mencari Inspirasi Ataupun Motivasi Itu Dari Hobi Kalian Yang Memang Bisa Membawa Dampak Positif Seperti Itu Sehingga Itu Bisa Membangkitkan Lagi Gairah Belajar Semangat Belajar Dan Semangat Untuk Menimba Ilmu Meskipun Dalam Keadaan Pandemi Atau Yang Suka Menggambar Bisa Coret Dulu Mendesain Suatu Hal Yang Misalnya Nanti Bisa Jadi Prototek Kita Tidak Tahu Jadi Itu Pesan Saya Lebih Kepada Kembali Kediri Sendiri Bagaimana Caranya Dan Kalau Memang Kalian Ada Yang Seperti Itu Nantinya Di Tengah Jalan Ada Yang Merasa Demotivasi Coba Bimpun Dosen Penasehat Akademik Minta Pendapat Minta Bimbingan Disini Gunanya Dosen Penasehat Akademik Itu Juga Salah Satunya Itu Jadi Kalian Tidak Terpaku Di Empat Kali Konsultasi Tadi Jangan Sampai Masalah Itu Kalian Pendam Kalian Stress Sendiri Akhirnya Ketauannya Di Akhir Jangan Sampai Seperti Itu Harapannya Jadi Nanti Kalau Ada Yang Merasa Ada Kecemasan Dalam Studinya Di Semester Pertama Jangan Takut Untuk Menghubungi Dosen Penasehat Akademik Insya Allah Bapak Ibu Yang Disini Sangat Banyak Ininya Mas Apa Istilahnya Nasehatnya Nantinya Juga Memberikan Jalan keluar Yang terbaik Buat Kalian Mungkin Itu Ibu Apurida Sama Bu Iwa Terima kasih Bu Atas Tambahannya Tadi Semoga Dipahami Oleh Semua Maksimalkan Setiap Peluang Yang Kalian Punya Disini Misalkan Tadi Seperti Kesempatan Untuk Konsultasi Kepada Dosen Dimanfaatkan Intinya Dosen Akademik Bisa Kalian Anggup Sebagai Orang Tua Kalian Di Kampus Yang Bisa Kalian Sebenarnya Bisa Dicurhati Segala Hal Bisa Dicurhatinya Boleh Tinggal Kalau Hal-hal Yang Bapak Ibunya Merasa Oh Ini Sudah Tidak Terkait Akademik Ya Mungkin Tidak Terlalu Di Respon Nah Itu Mohon Dipahami Tapi Selebihnya Kalau Kalian Mau Jurhat Apapun Sebenarnya Boleh Ajar Kalau Bapak Ibunya Merasa Itu Perlu Untuk Ditanggapi Perlu Untuk Di Respon Dibantu Maka Pasti Bapak Ibu Akan Bantu Termasuk Tadi Kesulitan Ketika Menghadapi Awal-awal Perkuliahan Karena Memang Tadi Struggle Susah Kaget Biasanya Yang Pasti Apalagi Semua Serba Online Mudah-mudahan Semuanya Berjalan Masih Ada Lagi Yang Mau Bertanya Ada Semangat Kan Kalian Masih Akan Lanjut Sampai Setengah Enam Kalau Tidak Salah Silahkan Jangan Malu-malu Untuk Bertanya Bu Iwa Tadi Tidak Boleh Malu Bertanya Bu Ya Tentunya Tentunya Fisiknya Dijaga Meskipun Tiap hari Di depan Laptop Bisa sambil Nyender Bisa sambil Memil Kalau Tidak Kelihatan Tapi Tetap Kesehatannya Dijaga Sampai Nanti Karena Kami pun Sering Seperti itu Di depan Laptop Tapi Seharian Di depan Laptop Matanya Matanya Lelah Kalian pun Tolong Diantisipasi Semacam itu Sudah Tau Dampaknya Seperti Apa Oke Ada lagi Di awal-awal Semester ini Kayaknya Jadulannya Padat Kulianya Sehari Minimal Dua Kalau Tidak Salah Jadi Tolong Dipersiapkan Dengan Maksima Semuanya Habis ini Kalian Langsung Minggu depan Langsung Kuliah Langsung Belajar Langsung Bertemu Pengantar Statistika Langsung Ketemu Intinya Langsung Pengantar Statistika Bukan Yang Ini Bukan Yang Yang Bukan Berarti Yang Lain Mudah Maksudnya Mata Kuliah Mungkin Pancas Semester ini Lebih ringan Masih Bisa Dibaca Sampai Rebahan Tapi Jangan Ini Bukan Menakut Nakuti Ibu Bukan Menakuti Tapi Biar Kalian Lebih Aware Aja Tapi Fun Bu Yua Insya Allah Kuliah Di Statistika Apalagi Kuliah Sama Bu Yua Bu Yua Ada Di Tingkatnya Ada Di Tingkatnya Boleh Sharing Nanti Ya Habis Ini Bu Yua Mereka Akan Bersama Himasta Nanti Mungkin Nanti Kalau Mungkinkan Minta Bantuan Bu Yua Untuk Memandu Karena Saya Ada Satu Dua Keperluan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Jadi Saya Nanti Akan Pamit Setelah Ini Siap Ya Terima Kasih Bu Yua Ada Lagi Mahasiswa Gak Ada Karena Waktunya Sudah Menunjukkan Pukul 15.40 Kita Asar Jam Berapa Kalau Menurut Jadwal Memang Kita Akan Istirahat Di 15.40 Karena Ini Waktu-waktunya Kita Selaikan Dengan Arahan Fakultas Per Menit Lagi Asar Tapi Bisa Bersiap Untuk Yang Cowok Mungkin Bisa Masih Sempat Untuk Pergi Ke Masjid Kalau Memungkinkan Tapi Kalau Di Rumah Juga Gak Apa Pandemi Gini Insya Allah Aman Tidak 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 Sekipun Wajib Masjid Tapi Masih Termaafkan Kalau Masih Masanya Pandemi Seperti Ini Baik Kalau Begitu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Berarti Sesi Materi Mengenai Cara Belajar Efektif Yang Disampaikan Lo Ibu Iwana Tadi Berakhir Semoga Bermanfaat Pastinya Untuk Kita Semua Bukan Cuman Mahasiswa Tadi Ibu Mendengarkan Dan Mendapatkan Informasi Yang Banyak Dan Mudah Mudahan Nanti Kita Semua Saya Bapak Ibu Yang Lain Dan Mahasiswa Juga Bisa Lebih Baik Lagi Kedepannya Dalam Menjalankan Kehidupan Kegiatan Kita Di Kampus Dan Semoga Hasil Yang Didapatkan Nanti Bisa Optima Seperti Itu Baik Kalau Begitu Kita Masuk Ke Istirahat Waktu Istirahat Saya Pribadi Mohon Undur Diri Mungkin Setelah Ini Tidak Kembali Ke Zoom Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kalau Selama Memandu Acara Dari Pagi Tadi Banyak Kesalahan Banyak Kekurangan Insya Allah Nanti Kita Ketemu Lagi Di Forum Selanjutnya Saya Nggak Ada Ngajar Untuk Angkatan 2021 Jadi Ketemunya Mungkin Di Forum Lain Dan Silahkan Nanti Untuk Yang Bimbingan Akademik Dengan Saya Juga Untuk Menginformasikan Jadwalnya Untuk Kita Sama-sama Nanti Diskusi Berkenalan Seperti Itu Baik Saya Tutup Sesi Yang Ini Untuk Nanti Berlanjut Kembali Jam 16 16 10 Lagi Ke Zoom Nanti Materi Yang Disajikan Adalah Mengenai Pengenalan Himpunan Mahasiswa Statistika Di Masta Infinite Oleh Kakak-kakak Tingkat Kalian Yang Ada Di Kepengurusan Di Masta Kemudian Juga Pengenalan Komunitas Air Borneo Serta Biro Data Statistika Yang Ada Di Program Studi Statistika Saya Tutup Dulu Sesi Kedua Siang Hari Ini Sampai Ketemu Nanti Di Lain Kesempatan Selamat Sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bu Iwa Baik Terima kasih Bu Kalau berdasarkan Susunan Pemateri Di sini Kakak-kakak Dari Himpunan Nantinya Ada Andra Abdullah Rifqi Kemudian Febi Putri Sama Ajwar Sudah Siap Semuakah Atau Perlu Waktu 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 Kalau Waktu Selamat Sore Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Kita lanjutkan Acara Rangkaian Kegiatan KKMB Pada Hari ini Waktu sudah Menunjukkan Jam 4 Lebih 15 Menit Di bagian Susunan Acara PKKMB Untuk program Sudi Statistika Di sore hari ini Akan Dilanjutkan Dengan Pengenalan Pengenalan Himpunan Mahasiswa Statistika Himasta Infinit Kemudian Ada Komunitas Air Borneo Kemudian Dilanjutkan Oleh Biro Data Statistika Nah Untuk Himasta Di sini Nanti Akan Dikenalkan Oleh Muhammad Andra Firman Syah Jadi Untuk Mahasiswa Baru Di sini Ada Kakak Tingkat Kalian Muhammad Andra Firman Syah Kemudian Abdullah Rifki Kemudian Yang ketiga Di sini Ada Febi Cindi Dan Amelia Putri Kemudian Untuk Komunitas Air Borneo Itu nantinya Akan Dikenalkan Oleh Putri Norhikmah Dan Terakhir Birodata Statistika Itu nanti Akan Dikenalkan Oleh Kak Juar Baik Mungkin Kita Lanjut Untuk Pengenalan Yang Pertama Sesuai Dengan Ini Susunan Susunan Yang Ada Di Rangkaian Acara Silahkan Kakak Kakaknya Dari Himasta Baik Sebelumnya Terima kasih Banyak Kesempatannya Kami Izin Melakukan Presenting Ya Bu Ya Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Mungkin Untuk Semuanya Baik Bagaimana Kabar Semuanya Mungkin Agak Lelah Ya Karena Sudah Di Ujung Hari Tapi Harapannya Kami Sebagai Mas Infinit Mendapati Kalian Dalam Keadaan Semangat Dan Juga Masih Dalam Keadaan Semangat Untuk Kuliah Saya Izin Kepada Ibu Ibu Dosen Dan Bapak Dosen Untuk Menyampaikan Materi Dari Kami Mungkin Sekitar 20 Menit Aja Gitu Karena Kami Bergantian Dengan Komunitas R Dan Juga Data Satika Saya Izin Memulai Bismillahirrahmanirrahim Baik Untuk Hari ini Kita Harus Mengenal Yang Namanya Langkah Yang Lebih Dekat Walaupun Satu Langkah Jadi Kami Menyajikan One Step Closer To Himpunan Mahasiswa Satika Infinite WLM Di Sana Sudah Tertera Tiga Lambang Yang Mungkin Kalian Akan Familiar Untuk Berapa WLM Nanti Yang Pertama WLM Sendiri Pasti Lambang Kabinet Himasa Infinite Pada Perada Tahun Ini Dan Juga Lambang Himasa Infinite Secara Keseluruhan Baik Next Ke Slide Selanjutnya Baik Untuk Hari ini Step Step Yang Harus Kita Ketahui Dan Juga Kami Sampaikan Nanti Itu Adalah Tiga Outline Yang Pertama Adalah Sejarah Berdiri Mas Infinite Yang Kedua Tentang Struktur Kepengurusan Dan Juga Selanjutnya Ditutup Dengan Visi Dan Misi Kami Baik Selanjutnya Kata Orang Mengatakan Tidak Kenal Dan Tidak Kenal Maka Tidak Sayang Jadi Wajib Untuk Mengenal Step Kami Hari Ini Yaitu Saya Sendiri Mohamad Andra Pirman Safaris Bisa Dipanggil Andra Begitu Orang Memanggil Saya Saya Disini Adalah Ketua Umum Himasa Infinite Perode 2021 Saya Tidak Sendiri Selanjutnya Saya Ditemani Oleh Wakil Saya Abdullah Ripki Mungkin Kalian Pemlihat Bapak Bapak Ganteng Yang Di Sisi Kanan Saya Beliau Adalah Wakil Ketua Umum Himasa Infinite Nanti Pada Akhir Live Mungkin Ditambahkan Oleh Bial Dan Selanjutnya Ada Perempuan Cantik Yang Kami Bawa Dari Salah Satu Gua Ternama Pebi Sindi Ameliasa Putri Kalian Bisa Memanggil Beliau Dengan Nama Pebi Begitu Juga Tadi Ripki Ketinggalan Masya Allah Tadi Ripki Bisa Dipanggil Dengan Ripki Atau Kakak Adol Kalau Orang Yang Lain Kata Ripki Dulu Teman Ripki Oke Baik Pebi Itu Adalah Seorang Koordinator Departemen Kaderisasi Nah Departemen Kaderisasi Sendiri Itu Berhubungan Erat Dengan Kalian Nanti Jadi Silahkan Untuk Apa-apa Bisa Dihubungi Nanti Kakak Kakak Sudah Kenal Kan Mukanya Tiga Orang Kita Slide Lanjutnya Nah Ini Mungkin Sedikit Informasi Tentang Imaster Infinite Imaster Infinite Terbentuk Pada 29 May 2018 Nah Sekarang Sudah Berusia Tiga Tahun Jadi Untuk Semuanya Untuk Adik Semuanya Silahkan Ingat Tanggal 29 May 2018 Ini Karena Apa Mungkin Karena Ada Nanti Acara Acara Yang Ada Kuis Untuk Menanyakan Kapan Imaster Infinite Perdiri Jangan Dilupakan Karena Itu Bonus Kalian Tersendiri Untuk Ingat Ingat 29 May 2018 Nama Infinite Sendiri Yang Disematkan Setelah Nama Imaster Itu Dengan Maksud Kerjasama Yang Tidak Terbatas Dan Kebargan Yang Tidak Batas Poin Ketiga Hingga Sekarang Telah Ada Empat Kabinet Yang Pernah Melaksanakan Tanggung Jawab Dan Kepemimpinan Dalam Kemurusan Imaster Infinite Yang Pertama Itu Ada Aksistensi Yang Kedua Kabinet Inovasi Berkarya Yang Ketiga Astacita Dan Yang Terakhir Sekarang Itu Kabinet Bakula Bastari Nah Untuk Kabinet Bakula Bastari Sendiri Itu Apa Namanya Untuk Filosofi Juga Logos Segala Macem Itu Ada Di Akun Instagram Himaster Infinite Jadi Jangan Lupa Nanti Setelah Sosial Ini Kunjungi Aja Akun Himaster Infinite Nanti Himaster Infinite Di Instagram Ataupun Twitter Dan Semacamnya Next Baik Untuk Struktur Kepengurusan Saya rasa Saya Setelahkan Kepada Wakil Saya Riki Baik Saya Silahkan Kepada Bapak Riki Silahkan Terima Kasih Andra Masih muda Gini Dibilang Bapak Bapak Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Abdullah Rifki Dan Andra Juga Dengan PB Adalah Mahasiswa Angkatan 2019 Angkatan kami Angkatan 2019 Itu Namanya Transestik Kemudian Lanjut Ke topik Ini Di Struktur Fonurus Posisi Paling tinggi Sebenarnya Ada di Amra Sebagai Ketua Umum Kemudian Berkoordinasi Dan Dengan kami Dengan saya Abdullah Ripki Sebagai Wakil Ketua Kemudian ada Di Himasta Itu ada Sekretaris Umum Dan Bendahara Umum Untuk Sekretaris Umum Itu Ada Kak Siti Jubaidah Kemudian Di Bendahara Umum Ada Anita Kumaidah Untuk Perkenalan Lebih lanjutnya Nanti Kita akan Adakan Forum Di Kemudian Hari Untuk Urusan Administrasi Sendiri Mahasiswa Itu Biasanya Teringkali Berurusan Dengan Sekretaris Nah Kalau Untuk Urusan Uang Kita Kan Untuk Menghidupi Organisasi Ada Yang namanya Iuran Itu Urusannya Di Bendahara Umum Untuk Masalah-masalah Delegasi Atau Pengkaderan Itu Urusannya Kak Febi Di Departemen Kaderisasi Kemudian Kita ada Enam Departemen Ini Salah satu Itu tadi Departemen Kaderisasi Kemudian Ada Departemen Kerohanian Ada Departemen Peksta Nah Ini Peksta Namanya Pengembangan Keilmuan Statistika Kemudian Ada Departemen Minat dan Bakat Departemen Exmit Exmit Ini Kemudian Ada Departemen Kominfo Ketahu Sendiri Komunikasi Media Informasi Itu Yang Mengurus Media Sosialnya Himasta Dan Lain-lain Untuk Exmit Kita Kembali Ke Exmit Mereka Seperti Departemen Luar Apa Namanya Untuk Mengurus Kemitraan Antara Himasta Infinite Dengan Pihak Luar Kemudian Minat dan Bakat Seperti Namanya Mengurus Minat dan Bakat Anggota Himasta Infinite Kita Semua Mahasiswa Aktif Statistika IPAWLM Itu Dinaungi oleh Departemen Minat dan Bakat Untuk Peksta Itu Sendiri Sebenarnya Pecahan Dari Minat dan Bakat Tapi Dia Lebih Menjurus Ke Akademik Pengembangan Ke Statistika Jadi Mereka Menaungi Atau Mengadakan Program Kemerintah Yang Untuk Membina Prestasi Akademik Apa Namanya Program Statistika Seperti Responsi Dan Lain-lain Untuk Departemen Kerohanian Itu Untuk Apa Namanya Pengembangan Apa Akidah Ilmu Agama Dan Lain-lain Tapi Sayangnya Di Periode kami Ini Untuk Departemen Kerohanian Itu Masih Mayoritas Cenderung Ke Agama Islam Saja Karena Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Program Statistika Sendiri Kemudian Next Ini Visi Dan Misi Kami Kami Bisa Dilihat Pada PC kami Memujudkan Himasta Infinite MIPAWLM Yang Inovatif Berprestasi Dan Mendaya Gunakan Teknologi Serta Menjungi Keprofesian Kekuargaan Dan Kerjasama Tanpa Pembeli Memang Fokus Kami Pada Periode Ini Adalah Untuk Meningkatkan Suasana Kekuargaan Dan Kerjasama Di Program Studi Statistika Antara Mahasiswa Mahasiswa Dengan Dosen Itu harus Dipenuhi Rasa Kekuargaan Dan Kerjasama Yang Kuat Karena Sinergitas Itu Sangat Penting Dalam Penggerakan Suatu Roda Kemudian Misi kami Bisa Dipaca Ada Lima Poin Yang Pertama Berkontribusi Penuh Atas Penyaruan Aspirasi Minat Dan Bakat Prestasi Serta Berbagai Kegiatan Yang Dilaksanakan Mahasiswa S1 Statistika IPPOLM Kemudian Yang Kedua Menjadikan Wadah Menjadi Wadah Pengembangan Keprofesian Mahasiswa Statistika IPPOLM Yang Ketiga Menerapkan Sikap Profesionalitas Dan Kerjasama Berdasarkan Asas Kekuargaan Dalam Setiap Pelaksanaan Kegiatan Kemudian Ada Bersinergi Bersama Program Studi Dalam Setiap Pengadaan Kegiatan Untuk Dapat Kegiatan Yang Berkualitas Adaptif Serta Dapat Memperarat Keluargaan Antar Mahasiswa Yang Terakhir Turut Berperan Dalam Upaya Pengembangan Dan Perbaikan Program Studi Statistika Dari Pisi Dan Misi Terutama Adanya Himasta Infinit Sendiri Dimana Himasta Infinit Adalah Suatu Organisasi Yang Berada Di bawah Naungan Program Studi Yang Tujuan Atau Visi Dan Misinya Seperti Berikut Oke Next Oke Mungkin Setakhir Saya Menambahkan Pentingnya Kita Ikuti Organisasi Ini Mungkin Banyak Teman-teman Sekalian Yang Masa SMA Jadi Pengurus OSIS Atau Jadi Pengurus Organisasi Di Tingkat Sekolah Itu Jangan Lupa Lanjutkan Apa Namanya Lanjutkan Dan Tingkatkan Kemampuan Kalian Berorganisasi Itu Di Himasta Infinit Kami Tunggu Nanti Saat Periode Berikutnya Silahkan Jika Kalian Tertarik Nanti Bisa Sambil Ngobrol-ngobrol Sama kami Dulu Kemudian Jangan lupa Di follow Ada Sosial Medianya Himasta Infinit Dan Ada WhatsApp Ovisial Dari Himasta Infinit Kemudian Aku juga ingin Menambahkan Apa sih Pentingnya Berorganisasi Mungkin Mungkin Masa Pandemi Kayak Gini Sedikit Terasanya Apa Namanya Organisasi Itu Bagi Kita Organisasi Itu Penting Untuk Kita Belajar Dimana Pelajaran Yang kita Dapat Dari Organisasi Itu Tidak Kita Dapatkan Dari Sisi Akademis Jadi Kita Dari Organisasi Itu Belajar Banyak Hal Ada Manajemen Ada Kemampuan Berbicara Kemudian Dapat Juga Benefitnya Lampar Luas Jaringan Kita Punya Banyak Teman Di Program Studi Lain Bahkan Teman-teman Yang Di Luar Fakultas Maupun Universitas Jadi Untuk Mengisi Waktu Luang Kalian Selama Kuliah Lebih Baik Kita Bangun Sendiri Progres Listika Kita Dari Himpunan Kita Sendiri Oke Mungkin Itu Aja Dari Kami Dari Saya Dulu Silahkan Andra Baik Terima Kasih Ripki P. Peby Ada Tambahan Peby Oke Kalau Tidak Ada Baik Karena Masih Ada Waktu Kira-kira Jadi Kami Membuka Mungkin Sampai Tiga Slot Pertanyaan Untuk Mas Jadi Tapi Untuk Mengontrol Apa Namanya Sesi Pertanyaan Saya Serahkan Lagi Kepada Ibu Yuana Silahkan Terima Kasih Baik Terima Kasih Andra Terima Kasih Juga Kekak-kakak Dari Perwakilan Himasta Infinit Ada Disini Kak Peby Kak Rifki Juga Untuk Mahasiswa Baru Adik-adik Mahasiswa Dipersilakan Jika Jika Ingin Ada Yang Ditanyakan Berkaitan Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Himasta Infinit Terutama Yang Pada Saat Kegiatan Akademik Masih Bersifat Daring Silahkan Kalau ada Pertanyaan Atau Perlu Dipanggil Lagi Seperti Bu Aprida Tadi Ya silahkan Dari Siapa Perkenalkan Nama Saya Kanli Aji Korintu Dan Dari Banjar Baru Saya Ingin Bertanya Bagaimana Caranya Untuk Kami Mahasiswa Baru Supaya Dapat Bergabung Kedalam Organisasi Impunan Mahasiswa Statistika Ini Dan Apa Saja Harus Apa Saja Syaratnya Dan Apa Saja Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Diikuti Sekian Dari Saya Terima Silahkan Ditanggapi Siapa Yang Mau Nanggapi Baik Bu Mungkin Untuk Peranyaan Pertama Saya Serahkan Ke Peby Sama Peby Silahkan Peby Baik Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Tadi Danan Sebelumnya Terkait OPREG Untuk Impunan Sendiri Kedepannya Akan Ada Informasi Lagi Jadi Nanti Kalian Bakal Ikutin Setiap Akun Social Media Impunan Statistik sendiri, sehingga setelah informasi terkait oper dari himpunan itu bakal di-update ke depannya di situ, pasti update lah coming soon, nanti pasti akan di-infoin di situ sehingga kalian kami himbau buat mengikuti semua akun sosial media yang ada di himpunan, sehingga biar tidak pindahan informasi mungkin terkait berkas-berkas yang diperlukan bisa Kak Rifki deh yang jelasin Terima kasih Peby ini ya jadi untuk syarat masuk ke bukan cuman ke himpunan mahasiswa statistika atau himasta aja sih persyaratannya, untuk ikuti UMK, apa namanya unit kegiatan mahasiswa lainnya, juga perlu syarat ini salah satunya, ini kalian sertifikat PKKMB kalian ini yang sedang kalian jalani kemudian yang kedua itu ada namanya LKMMPD itu untuk mengikuti apa syarat untuk bisa ikut organisasi tingkat fakultas nah kemudian jika kalian mau lebih tinggi lagi tingkatnya itu nanti kalian di semester 3 akan ada LKMMD namanya latihan dasar latihan kepemimpinan dasar itulah Danan ya jadi memang untuk masuk ke master infinite sendiri yang paling utama itu dua syarat itu PKKMB dan LKMMPD para dasar oke udah lagi ingin tanya kan Danan itu aja Kak terima kasih banyak atas terima kasih Danan atas pertanyaannya juga terima kasih kepada KKKMB nya ya kakak dari himpunan statistika atas tanggapannya ada lagi pertanyaan lain dipersilahkan atau perlu dianggil Kak saya ingin bertanya Bu ya silahkan dimana ya Rizka ya silahkan perkenalkan nama saya Rizka Nabila Ciyadi biasa dipenuhi Rizka dari Banjarmasin saya ingin bertanya adakah kegiatan yang spesifik untuk menjelaskan ini loh himasta infinite sekian terima kasih baik siapa nih yang mau menanggapi jadi selain perkenalan hari ini kata Rizka ada gak ya kakak-kakaknya nih mau mengenalkan lebih dalam apa itu himasta infinite ya Bu izin menjawab mungkin ya tadi pertanyaan dari Rizka ya ada gak kegiatan yang lainnya yang mungkin bakal bisa menggambarkan lagi ini loh himasta infinite itu kan ya pertanyaannya sebenarnya untuk kegiatan tersebut itu banyak banget untuk apa namanya yang menggambarkan ini loh himasta infinite misalnya kayak pelatihan data kan himasta infinite tuh ada himasta gitu dan juga yang lain-lainnya tapi pokoknya gitu ya tunggu aja tanggal mainnya pokoknya pantengin terus semua sosial media himasta dan juga info dari kakak Pebi sama kakak Rizki nanti gitu mungkin tambahan dari kakak Pebi sama kak Rizki silahkan izin menambahkan sedikit mungkin terkait angkatan 2021 belum mengetahui persis kan bagaimana berorganisasi dihimpunan itu terkait strukturnya terkait ranah kerjanya mungkin kemana-mana arahnya nanti kami akan adakan lagi pertemuan untuk membahas itu pada kalian ranahnya ke angkatan 2021 supaya kalian lebih mengetahui dan kalian tahu gitu oh kami ini disini kemampuannya di departemen ini sehingga kedepannya nanti kalau ada oprek pembukaan untuk pengurus baru kalian bisa tahu kalian maunya kemana untuk kedepannya kegiatan-kegiatan yang lebih mengenalkan himpunan itu akan bervariasi bisa beda bisa sama setiap tahun bisa juga beda makanya kata kak Andrei tadi nanti ditunggu aja update-an info untuk kedepannya mungkin gitu tanggapan dari kakak Rizka silahkan kalau ada menambahkan lagi mungkin Rizka cukup gimana Rizka baik jelas oh iya terima kasih Rizka satu lagi ya pertanyaannya ya silahkan adakah lagi dari adek-adeh mahasiswanya yang mau bertanya berkaitan dengan Himasta Infinite jadi mau gak mau wajib ya wajib punya akun sosial media apalagi kita semester ini kan masih sifatnya berkegiatan daring mau gak mau informasi pastinya dari sosial media silahkan ada lagi kah pertanyaan atau perlu saya panggil seperti Bu Aprida tadi dari hulu sungai mana nih suaranya izin bertanya Bu ya silahkan ya perkenalkan saya Magdalena saya mau nanya Bu jika Himasta mengadakan kepanitian suatu event apakah angkatan 2021 boleh ikut terima kasih Bu terima kasih Magdalena pertanyaannya silahkan ditanggapi baik Bu izin menanggapi pertanyaan Magdalena Magdalena ada hubungan keluarga sama Tina kah ada ya iya oke izin menjawab sedikit nanti bisa ditambahkan oleh Kak Liki sama Kak Pebi lebih detailnya secara singkat ada begitu banyak kegiatan yang bisa di apa namanya yang 2021 bisa partisipasi di kegiatan kami contohnya nanti mungkin dalam seminggu depan kami lakukan nanti open recruitment untuk keperintian tika nasional jadi kalian bisa ikut dan lumayan untuk SKKM nya tinggi gitu ya mungkin sekitar 20-25 kalau acara nasional jadi ya kenapa tidak kalau tidak mau bergabung kan sayang aja gitu ya baik untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Riki terima kasih terima kasih Andra itu kata Andra dalam waktu dekat ini info aja ya kalau akhir masa itu akan akan mengadakan akan menjadi tuan rumah usia warah tahunan nasional IHMSI atau tiketan himpunan mahasiswa statistika Indonesia itu akan diadakan akhir tahun ini insya Allah dan itu kami membuka kesempatan untuk teman-teman Angkatan 2021 berpartisipasi sebagai panitia jadi tunggu apa lagi nih tunggu pembukaan ya daftarannya ya baru daftar jangan disiasiain kesempatannya karena jadi panitia itu adalah tempat menuntut tempat mendapatkan ilmu yang paling besar dalam suatu organisasi dimana kalian bisa manajemen waktu antara kuliah dan kegiatan itu nanti apalagi ini kan kegiatan nasional seperti kata Kak Andra tadi yang mendapat poin SKKM-nya yang cukup besar mungkin kalian sudah dijelaskan ya SKKM syarat itu mungkin itu aja siapa namanya Adelina adeknya Lina gimana Adelina cukup Bu terima kasih terima kasih Kak terima kasih juga atas pertanyaannya tiga pertanyaan aja ya Kak Andra Kak Pebi dan Kak Ripci karena kita terbatas waktu juga mungkin nanti kita akan mencari waktu khusus ya buat berkenalan lebih jauh dengan Himasta Infinit mungkin itu tadi perkenalan dengan kegiatan terus apa itu Himasta Infinit kita lanjut ke perkenalan berikutnya dengan komunitas Air Borneo atau bilangnya komunitas Air Borneo ya Kak Putri ada sini yang akan mengenalkan nantinya adalah Kak Putri Norhikmah biasanya bilangnya Air Borneo apa Air Borneo sama aja sih Bu biasanya tapi kalau mungkin Air Borneo oke silahkan izin share screen Ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya so sore semuanya perkenalkan nama kakak Putri Norhikmah dari Statistika Angkatan 2018 Alhamdulillah sore ini kakak diberi amanat untuk memperkenalkan komunitas Air Borneo secara singkat jadi langsung aja ya pertama kakak akan membahas tentang sejarah komunitas Air Borneo jadi komunitas Air Borneo ini diinisiasi dan dirismikan pertama kali oleh Ibu Dewi Anggraini selaku dosen program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Lampu Mangkuras di Banjarbaru tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2019 bertepatan pada saat Dismatalis kedua program studi Statistika Inisiasi ini merupakan wujud janji beliau kepada Air Ladies di Melbourne School of Business and Economics di Monash University selanjutnya jadi tujuan dari dibentuknya komunitas Air Borneo ini adalah pertama mengenalkan super air kepada masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kalimangatan pada khususnya sebagai salah satu open search atau free software yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dan hal ini termasuk ke dalam pengabdian kepada masyarakat yang kedua sebagai tempat untuk berbagi ilmu dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Air dan yang ketiga yaitu sebagai tempat untuk melakukan riset atau kajian pertama untuk poin yang terakhir satu yang keempat adalah sebagai tempat untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara multidisipin ilmu dan hal ini termasuk ke dalam kerjasama dan kolaborasi selanjutnya itu tentang filosofi logo jadi ini adalah filosofi logo dari komunitas Air Borneo bersama ada lambang Air lambang Air ini menandakan bahwa komunitas ingin mempelajari bersama penggunaan open search shop penggunaan software Air yang kedua yaitu Bakantan maksud arti dari kenapa masuk Bakantan karena Bakantan adalah salah satu ciri khas dari Kalimantan khususnya Kalimantan serangan dan yang ketiga yaitu ada tulisan Borneo maksud dari tulisan Borneo adalah menunjukkan bahwa komunitas ini dibentuk dan dikembangkan di wilayah Kalimantan untuk warna disini ada tiga yaitu pertama warna abu-abu arti warna abu-abu ini adalah melambangkan hakapan agar komunitas Air Borneo dapat menjadi pusat perhatian sehingga dapat lebih dikenal di Kalimantan maupun di luar Kalimantan yang kedua adalah warna coklat dimana arti warna coklat ini adalah mengindikasikan bahwa komunitas Air Borneo ini adalah komunitas yang ramah, stabil dan terorganisasi yang terakhir yang ketiga yaitu emas dimana menunjukkan makna prestasi dan juga kesuksesan untuk komunitas Air Borneo selanjutnya selanjutnya ini adalah Introduction to Air dimana ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Air Borneo selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampai selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Putri atas perkenalannya kepada mahasiswa baru di Prodi Statistika di sini Kak Putri mau menyediakan berapa slot untuk pertanyaan apakah sama mungkin hanya 3 3 ya oke silahkan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya berkaitan tentang komunitas Air Borneo atau Air Borneo sama aja sebenarnya silahkan tadi sempat dikenalkan software-software Statistika yang mungkin akan sering kalian adik-adik mahasiswa baru ini gunakan pada saat perkuliahan nah di sini salah satunya tadi sempat disinggung Bu Dewi Anggra ini salah satunya adalah software Air atau R jadi kadang kalau di Indonesia ada yang bilangnya software-nya Air atau bisa juga menggunakan Air Studio terus ada juga di luar sana bilangnya ini ya Kaputria R gitu atau R Studio sama software-nya software-nya itu sifatnya open source nah kemudian karena orang-orang yang bergelut dengan pengolahan data statistika sering menggunakan software ini jadi dia populer di kalangan statistikawan akhirnya dari Rodi kita juga ya atas inisiasinya membentuk semacam komunitas nah komunitasnya ini komunitas Air Borneo ini nah mungkin adek-ade mahasiswa di sini ada yang mau ditanyakan kah berkaitan kegiatan komunitas ini silahkan ijin bertanya Bu ya silahkan Aulia nama saya Aulia Dekinahar tadi dari daerah Sumedana Tanah Buku jadi dalam kegiatan komunitas Airborne ini apakah ada yang diharuskan untuk menghadiri offline-nya atau selama dari ini emang khusus online aja terima kasih baik terima kasih Aulia silahkan Kak Putri mau ditanggapi ijin menjawab Ibu karena situasi tadi lagi pandemi otomatis semua kegiatan dari komunitas Airborne itu dilakukan secara online terima kasih apa ada pertanyaan lagi gimana Aulia sudah cukup baik terima kasih Aulia silahkan ada lagi Kak yang ingin ditanyakan mungkin bisa dikembalikan Ibu Ibu Iwana terima kasih Kak Putri ada dari mahasiswa yang ingin bertanya lagi atau ada yang tertarik ingin bergabung tadi kayaknya ada ya adek mahasiswa saya lupa namanya sempat menyebutkan kalau sebelumnya dia sering mengolah mengolah data gitu data statistik nah siapa tahu nih tertarik mau mengenal seperti apa sih software atau aplikasi dari R ini atau R studio silahkan atau perlu dipanggil yang dari daerah hulu sungai saya panggil aja ya di sini hulu sungai utara ada Anita Anita ada yang ingin ditanyakan kah terkait komunitas Airborneo tidak ada Bu tidak ada ya baik yang lain masih ada waktu ya mungkin dari daerah kota baru di sini ada siapa ya saya panggil Nadia Fitri masih belum ada Bu belum ada kalau tidak ada mungkin boleh dicukupkan ya gimana Kak Putri di lain kesempatan ya kalau misalkan komunitas Airborneo mau mengadakan sosialisasi lagi kah atau berkegiatan boleh nanti Kak Putri infokan ke adek-adeknya siapa tahu nih tertarik mau join kalau gitu kita lanjut ke perkenalan yang berikutnya terakhir ya di sini ada Birodata Statistika kali ini Birodata Statistika ini akan dikenalkan oleh Kak Ajwar silahkan Kak Ajwar baik izin share screen silahkan apakah sudah terlihat Bu ya sudah silahkan saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore perkenalkan saya Muhammad Azwar Yadi sebagai ketua dari Birodata Statistika di sini saya ingin mengenalkan secara umum saja apa itu Birodata Statistika pertama sejarah Birodata Statistika Birodata Statistika awalnya terbentuk karena mahasiswa statistika melihat peluang yang besar untuk menciptakan usaha di bidang jasa karena masih sedikit ditemui jasa pengelahan data di wilayah Kalimantan Selatan bahkan hampir tidak ada jasa pengelahan data di wilayah Kalimantan Selatan oleh karena itu oleh karena itu mahasiswa Statistika memenciptakan usaha di bidang jasa di bidang jasa pengelahan data karena melihat peluang seperti banyaknya skripsi tesis sekarang menggunakan penelitian dan jasa tersebut sangat diperlukan lalu ada kapan berdirinya Birodata Statistika Birodata Statistika sendiri berdiri pada tanggal 30 November 2019 selanjutnya nah apa itu Birodata Statistika Birodata Statistika Birodata Statistika sendiri adalah badan semi-autonom yang melakukan pelayanan jasa berupa pengelahan data dan Birodata Statistika berada di bawah naungan Hima itu sendiri yang sifatnya independen tujuan Birodata Statistika adalah mewadahi mahasiswa statistika FNIPA ORM dalam penerapan ilmu statistika dan memberikan pelayanan jasa pengolahan data jadi misal ada mahasiswa statistika yang merasa dia sangat mau dia sangat apa itu namanya sangat menguasai suatu ilmu di statistika misalnya ingin menerapkannya dalam bidang jasa usaha atau itu bisa ikut dalam Birodata Statistika dan sebagai gambaran untuk dunia kerja kedepannya lalu pengurus dan anggota Birodata Statistika berjumlah 8 orang yang terdiri dari angkatan 2018 dan angkatan 2019 jadi kelompok analisis pada Birodata sendiri adalah atau yang ditawarkan jasa pengolahan data pada Birodata Statistika ada analisis statistika deskriptif analisis rekreasi dan korelasi analisis denet waktu statistika non-parametrik analisis multivariat dan analisis univariat yang masing-masingnya itu terdapat anggota yang menangani 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 jasa pengolahan tersebut seperti itu ya mungkin itu saja dan jangan lupa follow IG Birodata Statistika saya kembalikan ke Ibu Yohana terima kasih ya Pak Jwar atas perkenalannya terhadap Birodata Statistika ke adek-ade mahasiswa disini ada beberapa pertanyaan nih yang diselotkan Pak Jwar mungkin sama dengan yang sebelumnya ada adek-ade mahasiswa yang ingin bertanya silahkan jadi kalau tadi yang pertama Himasta Infinit itu fokus kegiatannya lebih ke arah keorganisasian ya di level mahasiswa Prodi Statistika terus yang komunitas Air Borneo itu fokusnya ke penggunaan software software Statistika fokusnya khusus untuk R dan R studio jadi R dan R studio itu sebenarnya penggunanya sama kalau kalian biasa menggunakan misalnya R pasti bisa menggunakan R studio begitu juga sebaliknya terus sifat softwarenya juga 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 mungkin gratis ya tidak berbayar bisa langsung dicari di browser kalian masing-masing nah kemudian yang Birodata Statistika ini fokusnya ke jasa konsultasi gitu konsultasi untuk pihak luar penggunaan softwarenya lebih luas lagi tidak hanya R atau R studio tapi bisa menggunakan SPSS misalkan Minitab atau misalnya sederhananya menggunakan Excel di Excel itu kan ada ya formula untuk yang bisa digunakan untuk mengolah data statistika mungkin seperti itu gambarannya silahkan kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan Birodata Statistika ini Halo Kak saya ada cerita mau nanya ya silahkan Puspita ya suaranya terlalu kecil Kak Juar dengar gak oh ini ya Hani Puspita ya Kak perkenalkan saya Hani Puspita dari Kalimantan Utara saya ingin bertanya cara seandainya ingin masuk di Birodata Statistika itu caranya gimana ya dan syaratnya apa aja oke terima kasih Hani Puspita atas pertanyaannya silahkan Kak Juar kita anggapi dulu ya terima kasih pertanyaannya kepada Hani Puspita kalau untuk masuk nanti ada diadakan OPREG pada setelah setelah OPREG untuk kepengurusan HIMASTA jadi nanti ada OPREG lagi untuk keanggotaan dan kepengurusan dari Birodata Statistika untuk syarat dari Birodata Statistika sendiri yang pertama itu nanti mengikuti pelatihan data dari HIMASTA nanti akan diadakan oleh PECSTA untuk pelatihan data tersebut jadi diikuti dulu setelah itu syarat keduanya minimal sudah berkuliah di semester 3 jadi bisa disiapkan dulu syarat-syaratnya itu dan bisa bergabung di semester 4 nanti mungkin itu aja jawabannya oke Kak Juar gimana Hani ya udah udah jawab ya ya sebenarnya intinya itu gak perlu menguasai ya Kak Juar ya gak perlu apa ya expert dengan pendekatan statistika yang sering digunakan di luar sana yang penting mengikuti pelatihan terus sudah berkuliah 3 semester ya iya seperti itu nanti kalau tertarik bergabung sama seperti komunitas Erboneo kita kayaknya akan sering kayak melaksanakan melakukan diskusi gitu jadi dari sana kalau ada data yang sifatnya real permasalahan di luar sana entah itu penelitian tugas akhir kah tesis disertasi atau penelitian dari suatu instansi atau perusahaan misalkan nah itu bisa kita bawa ke komunitas Erboneo atau di Biro Data Statistika kemudian didiskusikan kadang kalau datanya itu sudah salah di lapangan jadi lebih enak memahami pendekatan-pendekatan yang mau dipilih silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan saya coba sapa ya disini yang dari sampit deh Sabrina Ayunani silahkan ada yang mau ditanya mungkin masih belum ada pertanyaan belum ada ya baik kita coba lagi lanjut sapa yang lain tadi baru satu pertanyaan dari Tapin disini ada Vika Aulia Herawati iya Bu saya Vika dimana nih di rumah di Tapin ya adakah Vika yang mau ditanyakan sudah cukup jelas terima kasih sudah cukup oke kalau gitu siapa lagi ya yang perlu saya sapa dari tanah laut disini ini lumayan banyak nih tanah laut Alia Nurhalija ada ya Alia iya Bu gimana Alia Alia di rumah ya ini ya iya Bu gimana di rumah Bu oh iya ada yang mau ditanyakan Kak suaranya suaranya kalau masa jaringan tidak mendukung Bu gimana Alia untuk saat ini belum ada pertanyaan Bu oh iya belum ada ya oke kalau gitu saya coba siapa siapa lagi ya dari Martapura tadi yang sering bertanya kalau dari Martapura ini Nur Salsabila nah sekarang yang temannya satunya yang sama-sama Martapura ada Muhammad Nijar Ali siapa saya Bu Nijar ya panggilannya gimana Nijar kira-kira tanggapannya dengan perkenalan dari Imasta terus dari komunitas Erboneo sama Birodata Statistika semuanya sudah cukup jelas Bu sudah cukup jelas tertarik tertarik bergabung ada si rencananya mau pilih yang mana nih boleh gak ya tiga-tiganya dimasuki gimana kakak-kakaknya ada syarat gak sih sebenarnya kalau misalnya sudah masuk Imasta tidak boleh lagi masuk Birodata Statistika gak ada ya aturan seperti itu tidak ada tidak ada Nijar kira-kira mau gabung ketiga-tiganya karena sudah cukup jelas berarti tidak ada pertanyaan terima kasih Nijar kesetanggapannya saya mau sapa-sapa satu lagi sebenarnya ya ya izin bertanya oh iya silahkan Nursa Sabila terlakan Nursa Sabila dari Martapura izin bertanya ibu kak ya silahkan ibu tadi ada pelatihan yang dilakukan setiap minggu kan bu ya eh setiap minggu atau setiap apa bu rutinnya pelatihan untuk yang mana nih Birodata atau komunitas Airborneo untuk duanya kak buat Birodata Birodata kak Jor gimana pelatihannya yang tadi kak Jor bilang kan pelatihan yang diadakan oleh Himasta ya supaya bisa bergabung nih di Birodata Statistika itu kira-kira nanti direncanakan mau setiap apa atau satu periode aja satu kali kah izin menjawab kalau dari Himasta sendiri mengadakan pelatihan data itu cuma satu kali dalam kepengurusan nah satu kali aja nih sasa gila nanti kalau yang udah bisa sudah masuk ke Birodata bisa aja dari Birodata sendiri mengadakan pelatihan untuk anggota-anggotanya terhadap analisis apa yang mau dilakukan gitu jadi tergantung dari Birodata lagi oh itu aja ya pertanyaannya ya Ibu Kira tadi ada pertanyaan lanjutan ada lanjutannya sebenarnya untuk pelatihannya itu di narasumbernya dari siapa Bu pelatihan yang yang dari Mas Tanya ya dari dari pelatihan yang Himasta atau pelatihan yang nanti kalau sudah gabung di Birodata Statistika Pertanyaannya kemana nih ke keduanya ke Birodata Statistika oh kalau sudah bergabung di mana Kak Jwar kalau sudah gabung nih pelatihannya siapa yang bakalan jadi narasumbernya kalau itu sendiri bisa dari dosen statistikanya langsung nah mungkin itu ya saya bisa dari dosen statistikanya langsung atau mungkin nanti kalau ada narasumber dari luar entah itu praktisi kadang praktisi juga ini kan ya menggunakan aplikasi statistik boleh tuh nanti diundang terima kasih banyak Ibu terima kasih juga Nursa Sabila atas pertanyaannya ada lagi yang ingin bertanya terakhir mungkin dari mana ya saya sapa dulu Muara TW sini ada Nur Rahmi Alisha panggilannya apa nih Rahmi kah Rahmi oh Rahmi gimana Rahmi tadi atas perkenalan ketiga ketiga narasumber ada dari Himasta ada dari Humanitas dan Bomeo ada dari Prodata Statistika tertarik gak nih bergabung nantinya masih dipikiri tapi sudah ada gambaran ya ada yang mau ditanya mungkin nanti di lain kesempatan bisa membuka forum lain entah itu fokusnya dari apa mengenal lebih jauh Masa atau Komunitas Air Borneo atau yang di Birodata Statistika mungkin Birodata Statistika walaupun tidak merekrut anggota ya Kak Jor boleh aja kan mensosialisasikan dirinya ke adek-adeh mahasiswa atau mungkin keluar ya mungkin ada sosialisasi lagi oke kalau gitu mahasiswa lainnya ditunggu ya nanti ya adek-adeh mahasiswa jangan lupa tadi kata kakak-kakak Himasta kata Kak Rifki Kak Andra sama KPB wajib gitu buat kalian punya sosial media karena Himasta pasti bakalan sering menginfokan begitu juga untuk yang Komunitas Air Borneo sama Birodata Statistika itu juga masing-masing punya sosial media silahkan di follow kemudian nanti ditunggu informasi lebih lanjutnya di sana sebenarnya kita masih ada waktu ya sekitar 17 menit sebelum acara PKKMB kita ini ditutup ada yang mau ditambahkan lagi dari kakak-kakaknya atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan atau disampaikan dari saya cukup mungkin ya Bu Yuwa baik terima kasih Bu Dewi mungkin nanti mereka bisa mengenal lebih jauh lagi kalau sudah aktif perkuliahan dan mungkin nanti dari kakak-kakaknya Himpunan Statistika Himasta juga memberikan penjelasan lebih lanjut kalau untuk komunitas Air Borneo nanti juga rencananya akan ada pelatihan khusus untuk pengurus dulu baru nanti dibuka buat umum jadi nanti perlahan karena memang situasi pandemi juga jadi pelaksanaan ini banyak yang tertunda juga jadi harapannya nanti bisa berjalan dengan lancar itu aja dan mungkin untuk Birodata juga ya Bu Yuwa sudah lumayan sih banyak yang meminta jasa untuk Birodata semoga nanti ke depannya kita bisa ajukan ke Hibah Nasional ya Bu Yuwa ya untuk bisa lebih memajukan Birodata Statistika nantinya betul Bu Dewi mudah-mudahan nanti ya setelah ini setelah perkuliahan mulai berjalan kegiatan dari ketiganya juga sambil jalan saling ini terintegrasi aja sih jadi tidak ada pemisahan sebenarnya tidak ada pemisahan antara mau pelatihan data dari Himasta Birodata Statistika ataupun komunitas Airborneo pada dasarnya kita satu tujuan gitu ya supaya membekali mahasiswa untuk bisa lebih memperdalam soft skill-nya karena kalau mau jadi data saintis paling nggak harus menguasai minimal dua software tadi ya baik yang lisensi ataupun open source sebenarnya banyak pelatihan juga yang sifatnya online kalau kalian gabung di di Keylab itu yang versi Indonesia atau kalau misalnya yang versi luar negeri itu juga ada gitu jadi bersertifikat dan bisa free online gitu belajar jadi kalau mengisi waktu ruang tadi misalnya bosan ya lakukan aja apa ya measah kompetensi diri gitu dengan latihan ini aja workshop online itu mengerjakan biasanya modul modul online-nya disediakan dan itu gratis jadi ada versi yang gratis ada yang versi berbayar pakai aja yang versi gratisan dulu biasanya introduction to R atau R itu juga ada di Diki Lab sama di satunya itu di data science kalau nggak salah ada juga jadi itu banyak sumber-sumbernya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya pada kakak-kakaknya yang pada umumnya sudah ada beberapa yang diberitahu sumber-sumber itu atau bisa ditanyakan ke dosen PA nantinya terus juga kalian bisa search sendiri juga di Google ya banyak sekali sekarang untuk mengasah diri gitu ya selama online ini pandemi dan banyak juga sumber-sumber yang memberikan sarana secara gratis dari kominfo juga kadang biasanya ada ya Bu Yuwa kayak kita kemarin saya dengan Bu Yuwa aja ikutan pelatihan jadi yang dosen aja ikut pelatihan juga gitu ya dan bersertifikat jadi luas sekali kalau kalian banyak pengalaman gitu cari informasi itu banyak sekali jadi nantinya juga disitu dilatih modul-modul gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang lumayan ya menantang juga gitu jadi saya yakin kalian bisa lah cepat gitu memahaminya mungkin itu Bu Yuwa tambahannya terima kasih Bu Dewi mungkin nanti bisa diinfokan ke adek-ade mahasiswa ya kakak-kakak dari Masta dari komunitas Airborneo sama Birodata Statistika kalau misalnya tertarik mau ikut pelatihan yang gratisan yang biasa diadakan pihak luar seperti kata Bu Dewi Anggreni tadi bilang ya ada juga yang dari Kominfo yang kami pernah ikutan di dosen aja ikutan gitu di pelatihan itu terus di Kilep ya Bu ya namanya di Kilep ya selain kerjasama sama Kominfo di Kilep itu juga kayak bikin semacam pelatihan independen dan ada yang gratisnya gitu di dalam situ kalau tertarik nanti siapa tahu bisa jadi refreshing juga ya Bu Dewi kalau selama di Kilep itu di Kilep itu juga punya ini juga dia karir kalau gak salah Bu Yuwa jadi yang berminat karir ke data analis bisa join terus kalau mau akses modul-modul yang premiumnya juga gak terlalu mahal deh kayaknya kemarin ya Bu Yuwa kalau gak salah tuh misalnya 6 bulan berlangganan itu 50 ribu kalau gak salah jadi bisa akses modul-modulnya gitu bisa latihan seperti itu nanti kalian punya seperti point dan punya sertifikat per modul itu punya sertifikat dan bisa dijadikan portfolio nah jadinya ada manfaatnya tuh gitu ya namanya di QLab nanti saya carikan linknya dan biasanya kita infokan biasanya kita infokan juga di IG statistika kalau misalnya ada kalau gak salah sudah kita join juga dengan Instagram kita gitu kita udah berteman sama di QLab juga jadi banyak update-an dari di QLab itu pasti keluar disitu nah mungkin adik-adik mahasiswa bisa ya juga follow gitu follow sosial medianya di QLab gitu nanti saya ini saya coba share Bu ke WA grup nya mahasiswa atau minta tolong atau minta bantuan ini Aji panggilannya Pak Aji atau Pak Aji ini Bu Dewi Pak Aji mau dipanggil apa Bapak Pak Kak juga kayak Bu Afrida kayak Bu Afrida ini saya share linknya di chatroom ya itu ada academy.bikilab.id nanti kalian buat akun disitu dulu buat akun sendiri nah baru nanti bisa diakses yang serba free aja dulu habisin dari Excel dari Python dari R banyak deh disitu sama juga MySQL ya Bu Yua ya untuk yang kearah big data data mining itu juga kepake gitu clustering itu juga digunakan biasanya disitu untuk lebih ke pemfilteran data deh kalau SQL itu ya lebih kebahasa management datanya juga disini ada ya linknya sudah dikirimkan Bu Dewi melalui kolom chat silahkan nanti kalau kalian tertarik penasaran kayak gimana sih ke pelatihan pelatihan yang dilaksanakan pihak luar sambil nunggu nih perkembangan informasi dari kakak-kakaknya ada tambahan lagi dari kakak-kakaknya mungkin cukup ya atau bapak ibu dosen yang lain Papuat ya Papuat ada yang mau ditambahkan mungkin cukup dari saya Bu baik mungkin kalau tidak ada lagi bisa kita cukupkan ya Bu Dewi baik dengan berakhirnya perkenalan tadi ya yang terakhir dari tiga tiga narasumber untuk mengenalkan Himasta Infinit kemudian komunitas Erborneo dan terakhir itu Birodata Statistika maka mengakhiri kegiatan PKKMB pada hari ini untuk tingkat program studi statistika saya pribadi mohon maaf jika dalam pada saat membawakan acara ini mendampingi kakak-kakaknya ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri pertemuan hari ini kita mungkin ketemu lagi nanti ya di entah itu di perkuliahan bersama Bapak Ibu dosen yang lain atau di kegiatan kemahasiswaan juga bersama kakak-kakaknya saya akhiri selamat sore semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih isermin Waalaikum Wabarakatuh WAW Wabarakatuh selamat sore Ibu sampai Ibu terima kasih 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 Ibu nakasih Ibu besok masih ada kegiatan ya Bu Dewi besok versi orang tua versi orang tua mahasiswa boleh gabung bukan ya versi orang tua tapi mungkin bisa nonton nih anak-anaknya undangannya untuk orang tua menyimak di samping menyimak jadi kalau yang mahasiswa baru punya password untuk posimarinya orang tua dikasih tau mama papanya buat monitoring terima kasih semuanya Bapak Ibu Panitia mahasiswa semua yang sudah membantu dari Himasta komunitas Air Borneo dan Birodata Statistika juga semua mahasiswa baru sepertinya masih bertahan udah dipoto bersama belum ya sudah ada live sudah ada yang moto kan sudah live gue anyway sebagian mungkin si Manda udah-udah ini kali screen tadi ya screenshot untuk live report nih biasanya Himasta yang rajin tuh sudah ibu manda sudah stand by pokoknya jadi gak pake 1, 2, 3 lagi ya manda ya oke selamat beristirahat semuanya mungkin bisa di end aja kayaknya betah nih tunggu sampai malam woy istirahat dulu ya buat besok terima kasih semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kembali selamat menikmati selamat menikmati